TOHG Season 83, 90% Lin Xiao awalnya membela terhadap 72 formasi Qin Mu dan Qin Mu pertama kali menekannya dengan seni magnetisme surgawi. Selanjutnya, kekuatan formasi meledak dan menutupinya dengan luka-luka. Namun, bagaimanapun juga dia adalah dewa dan bahkan jika dia telah memutuskan kultifasinya dari alam yang sangat tinggi ke alam dewa terhormat, Cakrawala dan pengetahuannya masih ada di sana. Dia baru saja tertangkap basah oleh Qin Mu. Dia dengan cepat bereaksi dan kultifasinya yang terputus disempurnakan menjadi matahari besar olehnya. Tidak terlalu sulit baginya untuk menggunakan kekuatan matahari untuk menghancurkan formasi Qin Mu. Bahkan gambar pedang kepala desa tidak bisa menghalangi kekuatan matahari, apalagi Qin Mu. Namun, pisau Zehuali datang pada waktu yang tepat dan pisau itu memotong kepalanya. Dalam hal koordinasi, hanya Suseng Hua yang bisa mengejar Qin Mu. Perubahan pemikiran Zehuali tidak akan mampu mengejar ketinggalan Qin Mu, sehingga Qin Mu telah meletakkan formasi sebelumnya dan mengubah kultifasi dan seni surgawi menjadi formasi, menyergap Lin Xiao. Kekuatan formasi sangat kuat dan ketika kekuatan 72 formasi meledak, bahkan melampaui Qin Mu menyerang secara pribadi. Namun, formasi sudah mati sehingga dia hanya bisa mengendalikan Lin Xiao sejenak, tidak dapat membunuhnya. Disitulah Zehuali datang. 72 formasi hanya untuk menciptakan peluang bagi Zehuali. Zehuali tidak pernah bisa melewati formasi Qin Mu dengan mudah dan meraih kesempatan ini. Jika itu adalah Suseng Hua, Suseng Hua bisa memahami operasi dan keajaiban formasi ini, sehingga ia dapat dengan mudah meraih kesempatan itu. Dengan demikian, formasi terakhir Qin Mu adalah formasi teleportasi yang membawa Zehuali melalui kekuatan formasi itu, memberikan kesempatan terbaik ini ke tangan Zehuali. Ini adalah alasan mengapa Zehuali mengatakan pertempuran membunuh dewa sudah 90 persen selesai. Tepat pada saat Zehuali membunuh Lin Xiao, matahari kehilangan kendali dan nyala api menyapu segala arah. Api itu seperti ombak yang meluap yang menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut. Qin Mu menggunakan yang terakhir dari kekuatan sihirnya untuk mengeksekusi seni divine teleportasi untuk menyelamatkan Zehuali. Lautan api menerkam dengan marah dan menenggelamkan Qin Mu. Nyala api adalah cahaya teleportasi dan dilewatkan oleh tubuh Qin Mu dengan swash. Qin Mu langsung menghilang. Detik berikutnya, keduanya muncul di luar terowongan. Mereka melihat pilar api keluar dari terowongan dan panjangnya beberapa ratus mil. Itu sangat mencengangkan. Setelah beberapa saat, pilar api menghilang. Qin Mu dan Zehuali tersandung ketika mereka mendarat di tanah. Karena Zehuali terlalu gugup dan menggunakan terlalu banyak kekuatan, tubuhnya bergetar. Lengan dan kakinya juga gemetar sementara pisau iblis di belakangnya juga bergetar tanpa henti. Qin Mu lemah karena dia telah menghabiskan semua kivitalnya dan kekuatan sihirnya, sehingga dia tidak punya pilihan selain duduk dan beristirahat di tanah. Zehuali menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam terowongan dan dia masih bisa melihat gumpalan api yang tidak padam. Namun, aroma daging yang dimasak menyebar dan meningkatkan selera makan mereka. Zehuali menelan ludahnya dan melirik Qin Mu. Cult-cult Qin, kamu sudah makan naga betina sebelumnya, kan? Kalau begitu, apakah kamu sudah makan sebelum seekor naga betina yang ada di alam dewa? Petik 2 Roh Qin Mu bangkit dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Petik 2 Zehuali mengingatkannya, ada satu di bawah sana dan sudah matang. Aku bahkan bisa menciumnya terbakar. Petik 2 Qin Mu berdiri dengan gemetar dan berkata sambil tersenyum, Naga ayam ini sangat besar, kita hanya perlu memotong bagian yang terbakar, bagian lain harus tetap lembut dan berair, aku masih punya garam, minyak, saus, cuka dan semua jenis bumbu lainnya. Petik 2 Saya juga. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba mereka tertawa keras, tawa mereka berjalan jauh ke kejauhan. Ketika mereka berhenti tertawa, tak satupun dari mereka yang punya banyak energi. Mereka saling mendukung untuk berjalan ke terowongan. Setelah beberapa saat, tangisan herankin Mu keluar dari dalam. Pisau iblismu makan juga, apakah ini masih pisau? Pisau iblisku ini sebenarnya adalah makhluk hidup di surga selestialku, ini disebut Dragon Stood. Ketika saya mengikuti Guru Luo untuk berlatih di surga timur, saya menerima pisau ini di Gunung Numinous Tresser. Em, betapa lezatnya. Guru Luo mengatakan bahwa surga timur adalah wilayah kaisar besar King Long, vitalitas kaisar besar King Long kuat dan giginya tumbuh sangat cepat, sehingga ia harus sering menggertakkan giginya, sehingga ia menggunakan Gunung Numinous Tresser untuk menggiling giginya. Numinous Tresser Mountain sangat tahan lama dan kadang-kadang akan mematahkan giginya sehingga akan membentuk bentuk kehidupan seperti Dragon Stood di Numinous Tresser Mountain. Sebagian besar orang yang belajar pisau di langit surga kebanyakan pergi ke sana untuk mencari harta, berharap mendapatkannya. Namun, tidak banyak yang ditakdirkan. Petik 2. Numinous Tresser Mountain Gunung hantu Numinous yang dapat mematahkan gigi kaisar besar King Long di surga timur adalah harta karun. Begitu aku pergi ke surga timur, aku pasti akan mengambil Gunung Numinous Tresser untuk mengubahnya menjadi harta karun. Kamu tidak bisa mengangkatnya, gunung itu tidak lebih kecil dari Gunung Meru. Ini adalah hati naga, jangan memakannya dulu, rasanya pedas, aku punya bawang dan jahe di sini. Apakah kamu memiliki hal-hal seperti asam kacang hijau dan cabai masam? Petik 2. Zewali, keterampilan memasakmu tidak buruk sama sekali. Aku juga melatih diriku untuk memasak. Ketika saya berkultivasi dengan Furiluo, makanan ras setan berbeda dari makanan ras manusia, jadi saya perlu memasak sendiri. Petik 2. Beberapa saat kemudian, keduanya saling mendukung dengan perut bundar dan berjalan dengan gemetar keluar dari terowongan. Mereka duduk di tanah, terengah-engah karena diisi. Ketika mereka makan, mereka telah mengalami siklus lain dan istana tempat peti mati ratu ditempatkan. Perut Kinmu dan Zewali sudah bulat dari yang diisi dan bahkan pisau iblis Zewali menjadi lebih gemuk. Dia tidak tahu apakah bilahnya juga bertambah gemuk. Kinmu tersandung keluar dari Aula dan bersandar pada pilar. Dia menyipitkan matanya dan melihat keluar. Sungai Celestial mengalir dan pada saat ini, matahari sedang terbenam di barat dan menerangi sungai besar ini dengan indah. Semburat merah di sungai itu seperti ruj seorang wanita dan warna matahari terbenam adalah bibir merah seorang gadis. Aku ingin tahu era mana yang ada di luar. Petik 2 Zewali terlalu kenyang hingga sulit berjalan. Dia berjalan ke tangga batu dan hanya duduk. Kultus Master Kin, jika Anda tidak tahu siklus mana yang merupakan siklus awal, apakah Anda masih memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan seni surgawi yang mulia ling? Siklus ketika keempat dewa naik ke kapal, itu akan menjadi siklus awal. Petik 2 Kinmu berkata dengan ekspresi tenang. Saat keempat dewa naik ke kapal, itu adalah saat yang sama ketika pengawal hutan berbulu berubah menjadi kekosongan. Ketika kita melihat angka-angka berubah dari kekosongan menjadi kenyataan, itu berarti itu adalah siklus awal. Sementara itu, empat dewa besar juga akan segera muncul. Petik 2 Hati Zewali menegang dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki cara untuk meminjam kekuatan dari empat dewa untuk menghancurkan seni surgawi Celestial Venerable Link, seberapa kuat keempat dewa? Apakah Anda yakin bisa melakukannya? Petik 2 Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata dengan santai, keempat dewa tidak terperangkap di kapal ini. Mereka masih turun bencana pada kita sesudahnya dan di Yue mencari pengetahuan di bawah mereka. Ini berarti bahwa kita telah berhasil. Petik 2 Zewali tertegun dan dia memikirkan poin penting. Bagaimana dengan Lin Xiao? Dia akan naik kapal sebelum keempat dewa. Apakah aku benar? Siklus mana yang akan dia naiki kapal? Kemampuan pria ini sangat tinggi, jika dia naik ke kapal lagi, kita mungkin bukan lawannya. Jika dia bisa melarikan diri dari seni surgawi Celestial yang mulia Ling, itu akan buruk bagi kita. Sangat mudah jika kita ingin tahu kapan dia naik kapal. Petik 2 Kinmu menyentuh perutnya yang menggembung dan berkata sambil tersenyum, ketika perut kita mengempis, itu berarti siklus di mana Lin Xiao naik ke kapal. Bahkan jika dia bisa meninggalkan kapal ini, dia tidak akan memiliki ingatan yang dia miliki di kapal ini. Poin paling menakutkan adalah Petik 2 Zewali memandang Kinmu dan melihat senyumnya. Dia merasa kedinginan meskipun tidak dingin. Kinmu berkata dengan acu tak acu, dia ada di sini pada misi untuk menyembunyikan Jue Wuchen dengan benar. Bahkan jika seni surgawi Celestial Ling yang mulia rusak, dia masih akan kembali ke kapal ini berkali-kali, jatuh ke dalam siklus. Dia masih akan menjadi manusia mungil di lentera. Dia akan selamanya terjebak di kapal ini. Bukan hanya dia, selama semua orang dalam siklus 36 tidak memiliki memori di atas kapal hantu ini, mereka akan mengulangi apa yang telah mereka lakukan sebelumnya dan naik ke kapal itu lagi. Petik 2 Dia berkata dengan lembut, mereka akan melalui siklus terus-menerus, naik kapal terus-menerus, mati terus-menerus, hidup kembali lagi terus-menerus, dan naik kapal lagi. Tidak akan ada akhirnya. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah tidak naik kapal hantu ketika datang. Petik 2 Wajah Zehuali berubah drastis dan dia tergagap, apa yang kamu katakan adalah aku tidak akan memiliki ingatan selama periode waktu ini. Saya masih akan naik kapal ini. Itu tidak benar? Itu tidak benar? Bukankah Anda mengatakan Anda dapat meminjam kekuatan keempat dewa untuk menyelesaikan seni surgawi yang mulia Ling? Anda bahkan mengatakan orang-orang yang sudah mati akan hidup kembali dan orang-orang yang berubah menjadi kekosongan akan terbebas, kembali ke era masing-masing. Petik 2 Kinmu mengungkapkan senyum. Matahari terbenam di barat dan menghilang di bawah cakrawala. Cahaya di kapal menyala dan wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Saya sedang memecahkan seni surgawi celestial yang mulia Ling, bukan menghancurkannya. Seni surgawi celestial yang mulia Ling masih akan merakit ulang dirinya sendiri, seni surgawinya tidak akan hilang. Petik 2 Bagi yang mulia Ling, seni surgawinya tidak memiliki konsep apa yang disebut waktu, segala sesuatu di dunia ini adalah substansi. Bahkan makhluk hidup juga zat. Seni surgawinya dapat memecah kehidupan apapun dan juga merakit kembali zat yang dipecah menjadi kehidupan asli. Ini adalah ranah tertinggi dalam penciptaan. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip, Kinmu memiliki tatapan gelap. Bahkan jika aku meminjam kekuatan keempat dewa, aku hanya bisa menyelesaikan art definenya sementara, aku tidak bisa menghapus art definenya sepenuhnya. Setelah saya menyelesaikan seni surgawi ini, semua orang akan dapat membebaskan diri dari kekosongan, orang-orang yang telah meninggal juga akan hidup kembali. Pangeran Kiyuming yang terbunuh oleh saya juga akan hidup kembali. Mereka masih harus naik kapal ini lagi dan mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Namun, Dia berkata sambil tersenyum, kamu akan menyimpan ingatanmu karena kamu masih hidup. Anda dan saya akan meninggalkan kapal ini begitu kita meminjam kekuatan keempat dewa untuk menghancurkan seni surgawi celestial yang mulia Ling, kembali ke zaman kita sendiri. Anda akan disusun kembali oleh seni surgawi celestial venerable Ling sehingga ingatan Anda akan dipertahankan. Petik 2 Zewali menghela nafas lega. Dia tiba-tiba berkata, saya akan menghentikan Guru Luo naik ke kapal ini. Petik 2 Kinmu sedikit terkejut. Zewali berkata, bagaimanapun juga, dia masih Guru saya. Dia telah mengajari saya dan membesarkan saya sehingga saya berhutang budi padanya. Saya akan menghentikannya. Petik 2 Saya mengerti. Petik 2 Kinmu mengangguk dan berkata, kamu adalah orang seperti itu. Petik 2 Zewali tersenyum. Setelah aku menghentikannya naik ke kapal, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Saya akan pergi ke kedamaian abadi. Petik 2 Kinmu mengangguk sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Petik 2 Zewali berkata, kamu harus hati-hati juga, begitu pangeran Qiyuming dihidupkan kembali, dia pasti akan menyerangmu lagi. Petik 2 Kinmu tersenyum, dia akan mati lebih cepat. Petik 2 Cahaya kapal meledak dan menenggelamkan mereka. Kinmu dengan lembut menyentuh perutnya dan berkata, Lin Xiao membawa Jue Wuchen dan dia akan segera naik. Ayo kita pergi, kita harus menghindarinya. Setelah Lin Xiao naik kapal, keempat dewa akan naik dalam beberapa siklus lagi. Zewali buru-buru menyentuh perutnya dan perut bulatnya sebelumnya telah segera mengempis. Keduanya pergi dengan cepat. Setelah cahaya memudar, matahari terbit dari timur. Sekelompok dewa membawa peti mati dan naik kapal dengan tergesa-gesa. Mereka bergegas menuju Aula Istana tempat peti mati Ratu Empres ditempatkan. Tidak lama kemudian, keduanya mendengar suara pertempuran datang dari Aula Istana. Jelas bahwa Lin Xiao telah menemukan dia tidak bisa meninggalkan kapal ini, sehingga dia memulai pembantaian untuk membunuh teman-temannya. Zewali bertanya, Sekte Master Kin, akankah Yang Mulia Ling naik ke kapal? Dia akan, tapi kita tidak akan melihatnya. Petik 2 Kin Mu mendengarkan suara berkelahi dengan tenang dan dia melihat pilar di depan. Di pilar adalah puisi yang ditinggalkan Yang Mulia Ling dan Kin Mu berkata dengan tenang, dia tidak dalam seni surgawinya sendiri. Puisi yang ditinggalkannya selamanya akan tetap berada di pilar itu. Petik 2 Setelah membunuh kalian, tidak ada yang akan membocorkan informasi apapun. Petik 2 Di kejauhan, suara Lin Xiao pergi dan dia berdecak. Permaisuri surgawi akan merawat keturunanku dan membiarkan semua keturunanku mencapai kesuksesan meteor. Cahaya meledak lagi dan ketika cahaya memudar, Kin Mu melihat lapangan latihan di depan aula istana dan dia melihat sosok para dewa perlahan muncul di lapangan kosong. Kin Mu mengambil langkah maju dan menghadapi pasukan terkuat dari surga langit Nagahan. Dia mengangkat segel komandan pengawal hutan berbulu tinggi. Para dewa yang sangat kuat berbalik dan melihat pemuda ini berjalan di wajah mereka. Zee Huali merasa gelisah dan mengikuti di belakangnya. Pengawal hutan berbulu, salah satu dari sepuluh pasukan surgawi-surgawi Nagahan, itu adalah kekuatan tempur terkuat di surga-surgawi Nagahan. Jika niat membunuh para dewa ini bergerak, mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk mengalahkan mereka hingga mati. Tiba-tiba, semua dewa menundukkan kepala dan berlutut dengan satu kaki. Dengan tinju mereka yang menangkup di atas kepala mereka, mereka meledak bersamaan. Pengawal hutan berbulu, memberi penghormatan kepada komandan kanan. Bangkit, petik dua. Kinmu mengulurkan telapak tangannya. Ikuti aku untuk bertarung. Di kejauhan, sebuah lentera terbang diam-diam dan pintu lentera terbuka. Manusia kecil yang berubah dari Lin Xiao melihat pemandangan ini dengan sangat ketakutan. Bab 822 banding 822. Dewa dengan tubuh mengjulang bangkit dan menatap pemuda yang berjalan ke arah mereka. Kep komandan mewakili identitas seseorang, itu adalah bukti untuk memobilisasi kekuatan militer. Dalam sepuluh tentara surga, mereka hanya mengakui meterai dan bukan orangnya. Sepuluh tentara langit surgawi hanya loyal kepada kaisar surgawi sehingga jika tidak ada segel komandan, komandan tidak akan bisa bahkan memindahkan pasukan. Hanya ada dua metode untuk memobilisasi tentara. Yang pertama adalah dengan segel komandan, yang kedua adalah kaisar surgawi mengambil alis secara pribadi. Selama Kinmu memegang segel komandan, dia akan menjadi komandan kanan penjaga hutan berbulu. Dia akan memiliki kekuatan untuk memobilisasi pasukan. Stempel komandan dibawa oleh Tuan Pendiri Wei Suifeng dan diserahkan kepada penatua King Huang untuk diamankan. Bahkan dengan segel komandan di tangan, dia tidak bisa memobilisasi kumpulan Dewa Kuat ini sampai dia kembali ke asal siklus kapal hantu. Ketika pengawal hutan berbulu kembali dari kehampaan, Kinmu akhirnya bisa meminjam metrai komandan ini untuk mengendalikan kekuatan yang menakutkan ini. Di depan pengawal hutan berbulu, wajah Kinmu secara bertahap berubah menjadi wajah yang muliamu. Mu King dari sembilan mulia surgawi, mu mulia surgawi. Para prajurit Dewa melihat wajahnya berubah dan meskipun mereka tampak heran, mereka tidak bertanya apa-apa. Sembilan Celestial Venerables semuanya memiliki kemampuan unik dan masing-masing memiliki prestasi luar biasa. Namun, yang paling misterius masih mulia surgawi dan mu mulia ini di depan mereka, mereka selalu hilang. Tidak peduli siapa itu, selama mereka mengendalikan segel komandan, mereka akan menjadi pemimpin mereka. Kinmu mengangkat tangannya dan pedang terbang untuk memutuskan pilar yang berisi puisi yang mulia ling telah tinggalkan. Pilar itu melayang dan tubuhnya melebar sedikit demi sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pilar, berjalan maju dengan 10 ribu Dewa Pengawal Hutan berbulu mengikuti di belakangnya. Zewali memberanikan diri dan dia mengikuti di belakang Kinmu. Dia menyadari bahwa Kinmu memimpin para dewa ini menuju Aula Istana tempat peti mati Ratu Empress berada. Di depan Aula Istana, Dewa Naga yang sangat kuat dikurung di antara rantai. Dia menatap Kinmu yang sedang berjalan dan berteriak dengan keras, langit dan bumi berubah, konstantai yang tidak berubah dari 36 orang. Apa artinya ini? Katakan padaku, apa artinya? Petik 2. Kinmu berhenti di langkahnya dan pikirannya meledak. Zewali buru-buru berkata, Cult-cult Kin, mengapa kamu berhenti? Naga ini selalu mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Kinmu menggelengkan kepalanya dan pikirannya jernih sekarang. Dia menunjuk kawan Raja Naga dan berkata sambil tersenyum, Ketika aku naik ke kapal ini, kamu telah mengatakan kalimat ini. Saya pikir Anda gila dan semburan omong kosong. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda tidak meminta yang lain. Anda bertanya kepada saya. Dia punya perasaan konyol. Naga tua itu memiliki ekspresi gila dan dia terus bertanya dengan nada mengancam, Katakan padaku dengan cepat, Apa artinya? Kinmu tersenyum. Hanya dengan memecahkan konstanta yang tidak berubah kamu bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk membawa tentara pengawal hutan berbulu ke Ola. Memecahkan konstanta yang tidak berubah. Naga tua itu tertegun dan berteriak. Bagaimana kamu mengatasinya? Jangan pergi. Kembalilah dan katakan padaku, bagaimana cara mengatasi konstanta yang tidak berubah. Petik 2. Kinmu berjalan ke Ola dan dia melihat delapan naga besar menjaga peti mati ratu. Delapan naga sedang dirantai. Dan sekarang, delapan naga besar tidak membatu. Dia membuka terowongan sekali lagi dan memimpin para prajurit masuk sebelum menyegel terowongan. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Apakah General Wei mengajarkan kalian tentang formasi bencana empat simbol? Sepuluh ribu dewa segera diletakkan dan berubah menjadi formasi bencana empat simbol. Mereka dibagi menjadi empat sudut di bawah kapal dan mereka berbaris tertib, menunggu pemeriksaan. Kinmu mengamati sekeliling dan dia menghela nafas lega. Wei Suifeng telah melatih prajurit-prajurit ini dengan baik dan mengajari mereka formasi bencana empat simbol dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan bagi mereka. Dia datang ke pusat formasi bencana empat simbol dan dia menikam pilar tempat yang mulia Ling telah meninggalkan puisi itu. Dia berkata dengan suara rendah, keempat dewa harus segera datang, jika mereka tidak naik kapal pada siklus ini, pengaturan saya akan sia-sia. Semoga mereka datang. Tiba-tiba, kapal hantu bergetar lembut dan itu berhenti. Kapal yang hilang selama 20 ribu tahun ini akhirnya muncul kembali. Petik 2 Ada suara yang tumpul dan berat datang dari luar dan Kin Mu telah mendengar suara ini sebelumnya. Itu adalah suara dewa utara Suan Wu. Selama pertemuan kolam giyok, Niu Sanduo menghancurkan langit surgawi dan dia telah merencanakan untuk mengangkat sungai surgawi sebagai senjata dan pada akhirnya, sungai surgawi ditekan oleh dewa utara Suan Wu. Jadi ini berarti bahwa orang yang menghentikan kapal hantu adalah dewa utara Suan Wu. Dia memproklamirkan dirinya sendiri bahwa dia adalah dewa kuno yang lahir di Sungai Celestial sehingga sangat mudah untuk menghentikan kapal hantu yang berlayar di Sungai Celestial. Dengan mengendalikan sungai surgawi, sangat mudah baginya untuk menemukan kapal hantu juga. Suara dewa Timur King Long terdengar, Daobroter Suan Wu, kasus di mana permaisuri surga mendapat serangan dipenuhi dengan poin-poin yang meragukan. Dengan pengawal hutan berbulu lenyap dalam perjalanan pulang mereka, menyatukan kedua kasus ini, benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Kita harus menyelidiki. Dewa Barat, Dewa Selatan, kalian akhirnya ada di sini. Petik 2. Empat aura yang sangat kuat dan sakral tersebar dan Kin Mu akhirnya tenang. Seperti yang sudah kuduga, keempat dewa telah tiba. Ini satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri, tidak mungkin ada kesalahan. Permaisuri surgawi diserang, penjaga hutan berbulu memadamkan pemberontakan, penjaga hutan berbulu menghilang di Sungai Celestial, kejadian ini mengguncang dunia 20 ribu tahun yang lalu. Petik 2. Kin Mu mendengar suara yang dikenalnya dan tanpa sadar dia tersenyum. Itu suara Zhu Kue R. Zhu Kue R tidak lain adalah Dewa Selatan Su Ke. Suaranya terus berdering, ada berbagai macam rumor pada waktu itu dan saya mendengar Jendral Wei Suifeng pertama kali mengirim seseorang ke surga untuk melaporkan tentang hal-hal yang terjadi di Ruins of N. Saya juga terdengar keluar dan orang yang dikirim oleh Wei Suifeng melaporkan kepada Kaisar Surga bahwa Permaisuri Surga telah meninggal di Ruins of N. Wei Suifeng telah meletakkan mayatnya di peti mati dan kembali ke Surga Selestial. Dalam hal ini, mayat Celestial Empress harus berada di kapal Fedred Forest Guard dan lenyap bersama mereka. Namun, pengawal hutan berbulu telah menghilang sementara Permaisuri Surga telah muncul di Surga Selestial. Ini benar-benar membingungkan saya. Petik 2. Suara wanita lain terdengar dan itu harus Dewa Barat Baihu. Sister Zuke, Gritsun Soverein yang telah memberi tahu Anda tentang insiden ini, apakah saya benar? Saya juga telah meminta Gritsun Soverein sebelumnya dan itu adalah apa yang dia katakan kepada saya juga. Burung kecil ini tahu banyak rahasia. Kebangkitan Ratu Surgawi bukan satu-satunya titik yang mencurigakan, bahkan prajurit yang datang untuk melapor kepada Kaisar Surgawi telah lenyap secara tak dapat dijelaskan. Sepertinya dia benar-benar menguap dari dunia ini dan tidak dapat ditemukan lagi. Ini terlalu aneh. Apa yang bahkan lebih aneh adalah bahwa kejadian aneh ini semua terjadi di Sungai Surgawi namun Dao Broter Suan Wu mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Dewa Selatan Zuke berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana insiden yang terjadi di Sungai Surgawi disembunyikan darimu. Namun Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa, Saudara Broter Suan Wu, Anda sangat curiga. Petik 2. Dewa Utara Suan Wu Mendengus. Dewa Timur King Ling terbatuk dan berkata, Dao Broter Suan Wu bukan tipe orang seperti itu. Juga Dao Broter Suan Wu yang telah memberitahu kami sekarang bahwa kapal ini telah muncul kembali. Dia telah mengumpulkan kita semua untuk menyaksikan ini. Jika dia melakukannya, apakah dia akan mengundang kita? Karena kita ada di sini, mari kita naiki kapal ini dan lihat sendiri. Petik 2. Tiba-tiba, kapal hantu itu tenggelam dan pastilah keempat dewa yang telah menembus gas hitam di sekitar kapal ini untuk naik ke kapal hantu ini. Kapal ini aneh. Dewa Barat berteriak heran, ada semacam kekuatan yang mencoba menyerang saya. Aku juga merasakannya, itu kekuatan yang sangat aneh yang ingin mengendalikanku. Petik 2. Itu tidak mengendalikan, merebut kekuatan kita. Tidak hanya merebut kekuatan kita, tetapi juga mencoba mengambil tubuh jasmani kita. Kekuatan ini mencoba untuk menggabungkan kita menjadi satu dengan itu. Kapal ini. Masih hidup. Ini jebakan. Boom. Boom. Ledakan terdengar dan gelombang mengerikan menyapu seluruh kapal. Itu adalah empat dewa yang mencoba menerobos seni surgawi Celestial Venerable Link. Dewa Timur berubah menjadi naga hijau dan terbang keluar dari kapal hantu. Tubuhnya menghilang ke dalam gas hitam dan pada saat berikutnya, Dewa Timur Kinglong tiba-tiba muncul di kapal ini lagi. Dia mendarat di tanah dan dengan cepat bergerak beberapa langkah, memperlihatkan ekspresi takjub. Dewa Timur terbang sekali lagi dan dia muncul di kapal ini saat berikutnya. Setelah terbang puluhan kali, dia masih muncul di kapal ini dan ini menyebabkan dewa besar yang bertanggung jawab atas istana surgawi bahkan menjadi bingung. Tiga dewa besar lainnya juga mengeksekusi semua jenis metode untuk mencoba meninggalkan kapal ini. Kecepatan Dewa Selatan Zuke adalah yang tercepat dan dia berubah menjadi burung vermilion untuk melarikan diri. Namun, tidak peduli bagaimana dia terbang atau seberapa cepat dia terbang, dia akan selalu kembali ke kapal. Dewa Utara mengendalikan Sungai Celestial dan mencoba untuk mengayunkan kapal ini dari Sungai Celestial tetapi bahkan jika kapal hantu itu diayunkan, ia masih akan kembali ke permukaan sungai di saat berikutnya. Sementara itu, Dewa Barat mengendalikan kiemasnya untuk mencoba membagi gas hitam di luar kapal menjadi potongan-potongan. Namun, gas hitam dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Kapal ini memiliki sesuatu yang membuat keempat Dewa itu merasa tak terbayangkan. Kapal hantu itu sendiri adalah bentuk kehidupan besar yang memerangkap segalanya. Bahkan seni surgawi yang mengelilingi kapal hantu itu juga merupakan seni surgawi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keempat Dewa memiliki kemampuan untuk mengubah dunia dan masing-masing dari mereka mengendalikan grit Dao yang sangat kuat. Budidaya Dao mereka bahkan sangat padat, namun mereka tidak berdaya melawan kapal ini. Bekerja sama untuk menerobos seni surgawi di sekitar kapal ini. Keempat Dewa bergerak dan menyerang kabut hitam di luar kapal. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan dalam seni surgawi mereka mengalir dengan cepat seolah-olah seseorang telah mencuri mereka. Keempat Dewa merasa heran dan mereka buru-buru mengeksekusi kekuatan sihir mereka untuk menyerang dengan marah. Di dalam kapal, formasi bencana empat simbol diaktifkan dan Kinmu bertanggung jawab atas formasi untuk mencuri kekuatan keempat Dewa. Kekuatan empat simbol formasi bencana menjadi lebih kuat dan lebih kuat dan di tengah formasi, penampakan naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam tampak mengaum dan melonjak ke depan. Tiba-tiba, kekuatan keempat Dewa meledak ketika empat balok meledak untuk menyinari pilar di mana Celestial Venerable Link telah meninggalkan puisinya. Bunga bukan bunga, kabut bukan kabut, seperti penampakan bayangan yang datang di tengah malam, meninggalkan cahaya pertama. Mereka datang seperti mimpi musim semi tetapi untuk berapa lama? Tidak ada tempat untuk ditemukan di awan pagi. 37 kata ini berangsur-angsur memancarkan cahaya dan menjadi lebih terang dan lebih terang. Keempat Dewa tidak tahu bahwa akulah yang mencuri kekuatan mereka. Kinmu mengungkapkan senyum dan dia pindah. Lengan tumbuh di bawah ketiaknya dan segala macam tanda muncul dari ujung jarinya ketika dia mengetuk 37 kata di pilar. Dia mengaktifkan seni surgawi yang tersembunyi dalam 37 kata ini sedikit demi sedikit. 37 kata itu menjadi semakin cerah dan semakin terang saat mereka terlepas dari pilar untuk melayang di udara. Setiap kata sangat besar saat mereka diletakkan di udara. 37 dunia terbentuk dari rune rumit dan halus yang tak terhitung jumlahnya di mata Kinmu. Memobilisasi kekuatan formasi bencana 4 simbol untuk mengubah struktur untuk rune kata-kata ini masih kata yang sama tetapi rune yang membentuk kata-kata ini berubah. Kekuatan yang disembunyikan dalam rune ini secara bertahap diaktifkan. Sekarang adalah saat yang paling penting dan senyum di wajah Kinmu memudar. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup dan mulai khawatir. Tiba-tiba, suara Raja Naga Hitung terdengar di geladak sambil berteriak. Empat Dewa, berhenti. Anda mungkin tidak tahu tetapi Anda bukan satu-satunya di kapal ini. Keempat Dewa tiba-tiba berhenti menyerang gas hitam di luar kapal dan formasi bencana 4 simbol tidak bisa mencuri kekuatan keempat Dewa lagi. Hati Kinmu melompat dan ekspresinya berubah gelap. Raja Naga Hitung. Suara Dewa Swan Wu Utara terdengar. Anda memberontak dan ditangkap oleh General Wei. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian seperti itu. Petik 2. Keringat dingin muncul di dahikinmu dan dia berteriak. Prajurit, dengarkan perintahku. Berikan semua kekuatan dalam formasi bencana 4 simbol kepadaku. Kekuatan yang dicuri oleh 4 simbol formasi bencana melonjak maju dan bergegas padanya. Suara Raja Naga Hitung datang dari luar saat dia berteriak. Ada seseorang di bawah geladak. Itu adalah komandan kanan penjaga hutan berbulu. Dia mengendalikan penjaga hutan berbulu untuk mencuri kekuatanmu. Dia mencoba untuk menyingkirkan kalian dan menjebak kalian semua di sini. Mereka semua mati. Mereka hantu. Mereka tidak bisa diamati. Petik 2. Kinmu mengertakan gigi dan memobilisasi semua budidayanya untuk mengubah struktur rune dari 37 kata. Ketika Zewali mendengar kata-kata Raja Naga Hitung, dia ingin segera bergegas keluar dan menghancurkan Raja Naga Tua ini menjadi bubur. Tepat pada saat ini, langit di dalam kapal hantu tampak mencair. Tangan besar turun dari langit untuk meraih pengawal hutan berbulu, menariknya ke atas. D berguncang ketika papan hancur bersama untuk membentuk peti mati hitam untuk menyegel para prajurit ini di dalam. Kinmu berteriak, Pertahankan formasi, jangan mengacaukan formasi. Para prajurit itu sangat kuat dan jika mereka bekerja bersama untuk menghadapi musuh, mereka bisa menekan para ahli seperti Raja Naga Hitung. Bahkan bertarung dengan keempat dewa itu tidak menjadi masalah. Namun, sebagai komandan, Kinmu telah memberikan perintahnya sehingga para prajurit ini menyerah untuk mempertahankan formasi. Tangan besar terus meraih untuk menyegel lebih dari pengawal hutan berbulu. Orang yang lebih sedikit dan lebih sedikit ada di sekitar Kinmu dan setiap kali seseorang hilang, yang lain akan segera mengubah formasi untuk mempertahankan operasi tanpa satu kata dendam. Kakak senior, kamu telah melatih para prajurit penjaga hutan berbulu ini untuk menjadi terlalu menonjol. Kinmu akhirnya menyesuaikan struktur rune dari 37 kata dan 37 kata bersinar cerah. Cahaya intens bersinar keluar dari bagian dalam kapal, bahkan menyelaukan mata keempat dewa, menyebabkan mereka menutupi mata mereka. Tentara, tunggu aku, petik 2. Kinmu membungkuk ke tanah pada prajurit yang tersisa dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, metrai empat dewa tidak bisa menekan kalian, setelah kalian berubah menjadi kekosongan, kamu akan membebaskan segel itu. Di masa depan, saya akan menyelesaikan seni surgawi celestial venerable link sepenuhnya dan menyelamatkan kalian dari keadaan ini yang tidak hidup atau mati. Petik 2 Buat sumpah, wajah-wajah di bawah helm menatapnya. Kinmu mengangkat telapak tangannya. Aku bersumpah dengan hidupku. Tepat pada saat ini, beberapa tangan besar lainnya meraih untuk menarik Kinmu, Zewali dan seluruh tentara keluar. Kakak perempuan, apakah anda masih ingat brotermu? Kinmu mengangkat kepalanya dan berteriak. Dide, wanita yang telah meraih Kinmu dan Zewali mengungkapkan ekspresi takjub dan berteriak. Yang muliamu, kakak, aku akan menjelaskan kepadamu di masa depan, lepaskan kami sekarang. Dewa Selatan Zukuer melepaskan dan ke-37 kata itu meledak dengan keras. Cahaya menyapu ke segala arah dan kabut hitam di luar kapal tersapu. Rasanya seperti sekejap telah berlalu, tetapi juga terasa seperti puluhan ribu tahun. Cahaya di depan mata Kinmu lenyap dan sekitarnya gelap. Dia saat ini berdiri di permukaan sungai Surging River sementara kepala desa dan penguasa naga berlari di belakangnya. Mereka datang ke sisinya. Kinmu melihat ke bawah air dan sebuah kapal hantu sedang berlayar di dalam air. Dia berbalik untuk melihat ke pantai dan kaisar manusia leluhur pertama berdiri di sana dan melihat ke atas. Kepala desa sangat marah dan meninju kepalanya dengan kejam. Jaga kami. Aku di sini untuk menjagamu. Raskal, setelah bergaul di luar selama beberapa tahun, kau jadi cukup sombong. Petik 2 Kinmu menggosok kepalanya dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di mana seutas tali tergantung dari bulan. Dia melihat ke hulu sungai Surging dan dia melihat luohu shuang terbang di atas perahu kecil. Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata kepada kepala desa dan pemeliharaan naga. Aku memenuhi janjiku dan menyelamatkan kalian berdua. Kepala desa kakek, penguasa pemeliharaan naga, sudah lama tidak bertemu. Petik 2 Bab 823 Mengunjungi makammu penerjemah, editor Atlas Studios Atlas Studios 680 ribu tahun yang lalu Lin Xiao Lebih cepat Sekelompok dewa mengantar peti mati ke sungai Celestial dan salah satu dari mereka berteriak dengan tergesa-gesa Lin Xiao, untuk apakah kau berdiri di tepi sungai? Lebih cepat? Kita harus menyelesaikan apa yang diperintahkan Permaisuri untuk kita lakukan. Petik 2 Lin Xiao menenangkan diri dan dia melihat kapal hantu yang muncul dalam cahaya. Dia ragu-ragu sejenak dan mengikuti yang lain. Dia berkata dengan lembut, Sepertinya saya pernah kesini sebelumnya, itu seperti mimpi buruk. Saya telah melihat keempat dewa naik ke kapal dan bahkan melihat komandan pengawal hutan berbulu. Petik 2 Tentu saja kamu bermimpi, naiklah ke kapal sekarang. Petik 2 Lin Xiao berdiri di samping kapal dan ragu-ragu. Jika ini dilakukan dengan baik, Permaisuri akan memastikan keturunanmu mencapai kesuksesan meteor dalam hidup mereka. Salah satu dewa berkata dengan kejam, Jika anda ragu-ragu lagi, kami harus menyingkirkan anda sekarang untuk menjaga rahasia ini. Lin Xiao menguatkan dirinya untuk berjalan menuju kapal sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Hanya mimpi, ini pasti hanya mimpi. Petik 2 700 ribu tahun yang lalu. Sungai Surgawi Sebuah bola cahaya meledak di Sungai Celestial. Sosok dewa selatan Zuke, dewa timur Kinglong, dewa barat Baihu dan dewa utara Swanwu muncul dan mereka berdiri di kedua sisi sungai. Mereka melihat cahaya memudar dan sebuah kapal hantu merekonstruksi dirinya sendiri di Sungai Celestial. Di kapal, Dragon Kaun menderu dan berusaha membebaskan diri dari pengekangan. Dia mencoba melarikan diri dari kapal. Naga Surgawi itu sangat kuat belum karena pengawal hutan berbulu telah menembus rantai melalui tubuhnya untuk menekannya di kapal. Dia tidak berhasil membebaskan diri dari penindasan bahkan ketika Kinmu meminjam kekuatan empat dewa untuk memecahkan Celestial Seni Surgawi yang Mulialing. Dan sekarang, ketika kapal hantu ini merekonstruksi dirinya sendiri, Seni Surgawi Celestial yang Mulialing kembali lagi sehingga ketika dia berjuang, dia hanya bergabung dengan kapal itu lebih banyak. Tubuhnya bergabung dengan bangunan di depan geladak dan sekarang, hanya kepalanya yang tersisa di luar. Ketakutan menyebar melalui mata Raja Naga Hitungan dan dia berteriak, selamatkan aku. Empat dewa, selamatkan aku dari sini. Petik 2 Keempat dewa tetap berdiri di kedua pantai dan melihat kapal yang terselubung oleh gas hitam lagi. Mereka bingung. Yang Muliamu ada di kapal itu. Dewa Utara Suanwu tiba-tiba memandang Dewa Selatan Suke dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Yang Muliamu bahkan memanggilmu kakak perempuan. Haruskah Dewa Selatan memberi kita penjelasan? Apa yang kamu lihat padaku? Dewa Selatan Suke membuang dan menyapu pakaian merah besarnya untuk berubah menjadi api. Ketika dia melarikan diri, tawanya datang dari jauh. Seperti kalian, aku tidak tahu apa-apa. Tiga dewa lainnya mengerutkan kening. Selain kami yang melarikan diri, aku juga melihat bintik-bintik cahaya memudar, mereka tampak seperti sosok manusia. Petik 2 Dewa Hijau Timur Naga berkata dengan lembut, Juga, beberapa petugas yang telah saya ambil dari pengawal hutan berbulu juga telah menghilang dari tangan saya. Ketika cahaya meledak, mereka, mereka juga menghilang dari kapal. Dia melihat sekeliling tetapi dia tidak melihat sosok beberapa petugas dari pengawal hutan berbulu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kapal ini terlalu aneh. 720 tahun yang lalu, kabut datang menyerang. Jenderal, ada seorang wanita yang merapalkan mantra dalam kabut. Sebuah kapal besar berlayar ke kabut dan Wei Suifeng memandangi kabut yang tiba-tiba muncul di sungai surgawi. Jantungnya bergerak dan dia melepaskan baju besi di tubuhnya. Dia mengambil lentera yang dia gantung di tiang dan menulis di dinding di depan gedung dengan kecepatan luar biasa. Dia menuliskan kalimat terakhir, Aku datang dari Ruins of N dan kembali ke masa lalu ketika aku bertemu wanita ini. Saya mengunjungi keajaiban masa lalu dan mencari teka-teki sejarah. Sekarang saya sudah bertemu wanita ini lagi, saya pikir saya harus memadamkan lentera dan kembali. Petik 2 Dia menggantung lentera di atas ten lentera dan membuka lentera untuk meniup cahaya. Bangunan itu tenggelam dalam kegelapan. Kabut berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap dan menyelimuti seluruh kapal. Tepat pada saat ini, cahaya meledak di tengah sungai Celestial dan tiga petugas penjaga hutan berbulu tiba-tiba muncul di permukaan air. Mereka memandang ke depan dengan linglung dan melihat gas hitam menelan kapal mereka, menghilang dari dunia. Kalian menyelesaikan seni surgawi saya. Di permukaan sungai, seorang wanita mengenakan rok cetak macan tutul menatap mereka dan mengungkapkan tatapan ingin tahu. Tiga petugas pengawal hutan berbulu masih linglung. Kamu adalah yang mulia Ling. Wanita itu tersenyum dan berkata, Sepertinya seni surgawi saya belum sempurna, pasti masih ada beberapa cacat. Karena kalian keluar, jangan berlarian dan mengganggu acara utama. Ikuti saya, kalian juga bisa memberitahu saya bagaimana Anda telah menyelesaikan seni surgawi saya. Petik 2 Dia menyapu lengan bajunya dan membawa ketiga pria itu pergi. Di sungai Surging, kepala desa dan Soverein pemeliharaan naga bingung. Mereka baru saja mengejar Kinmu dan berencana untuk menjelajahi kapal hantu bersamanya. Mereka jelas sudah ada namun Kinmu berbicara seperti mereka sudah lama tidak bertemu. Selanjutnya, Kinmu saat ini juga sedikit aneh. Di masa lalu ketika kepala desa mengetuk kepalanya, dia akan memeluk kepalanya dan bertindak seperti sedang kesakitan. Namun sekarang dia hanya menggosok kepalanya. Soverein pemeliharaan naga tiba-tiba berteriak dengan takjub. Dela pedang, melihat rambut wajahnya. Rambut wajahnya jauh lebih lama dari sekarang. Petik 2 Kepala desa memandang Kinmu dan dia melihat bahwa kumis dan janggutnya telah tumbuh beberapa inci lebih lama. Jenggotnya keras kepala, namun Kinmu masih dicukur bersih sebelumnya. Kinmu membelai janggutnya dan berkata dengan tenang, Turun dari tali perak di langit adalah pangeran Kiyuming dari surga selestial dan dua pengikutnya. Kemampuan mereka sangat tinggi. Petik 2 Kepala desa dan penguasa naga mengangkat kepala mereka dan mereka memang melihat tiga sosok kecil meluncur ke bawah tali perak dari bulan seperti krisan. Tali perak tumbuh lebih lama dan lebih lama saat itu langsung menuju dari kapal hantu di bawah. Menaiki kapal dari bawah air adalah raja naga leluhur dan setengah dewa di bawahnya. Petik 2 Sebelum kepala desa dan penguasa pemeliharaan naga bahkan bisa melihat sosok raja naga leluhur dan yang lainnya dengan jelas, Kinmu sudah menunjuk ke barat dan berkata, pisau surgawi satu tangan bersenjata Luo Hu Shuang dari pengawal elit roh dari langit surgawi akan-akan mengeksekusi harta berbentuk bulan untuk menerobos kabut hitam di luar kapal. Di kejauhan, Feng Qiyun akan membawa ibu bumi primordial swat dan membawa peti mati batu, berubah menjadi bola api untuk tampil. Di langit, sebuah bintang akan tiba dan Crimson Light Sun of God akan berubah menjadi seberkas cahaya untuk turun dari langit. Kepala desa dan penguasa pemeliharaan naga tertegun. Mereka memang melihat Luo Hu Shuang yang sedang duduk di haluan perahu kecil mengeksekusi harta berbentuk bulan untuk menyinari kapal hantu. Cahaya bulan seperti pilar yang menembus gas hitam. Di sisi lain, nyala api seolah-olah matahari besar terbang di permukaan sungai dengan kecepatan yang sangat cepat. Seekor phoenix berwarna pelangi bisa samar-samar terlihat di antara api dan di bawah cakar ada pedang kayu sementara di punggungnya ada peti mati batu. Sementara itu, di langit, bintang Crimson Light telah tiba di atas kepala mereka tanpa sepengetahuan mereka. Itu sejajar dengan kapal hantu di bawah dan seberkas cahaya merah turun dari langit. Kepala desa dan pemeliharaan naga pikiran Soverein kacau. Kapan tuanku mengubah profesinya menjadi oracle? Gumam pemeliharaan naga. Kinmu tiba-tiba berkata, Kepala desa, Crimson Light Son of God telah membantu kami di kapal, saya juga berjanji untuk menyelamatkannya dari kapal hantu. Hentikan dia dan jangan biarkan dia mendarat di kapal hantu. Kepala desa bingung tetapi dia masih mencabut pedangnya. Saat dia terbang dengan pedangnya, ribuan gunung dan sungai muncul di langit di atas kapal hantu dan mencegat anak dewa cahaya merah. Lampu merah berhenti dan bersinar kegerakan, swat reading mountains and rivers. Selanjutnya, lampu merah tiba-tiba menyusut kembali dan tangan kepala desa yang memegang pedang itu tenggelam. Crimson Light Son of God berdiri di gunung dan sungai yang mengambang dan menyapa Kinmu, serta leluhur pertama yang berada di pantai. Kinmu membalas salamnya sementara kaisar manusia leluhur pertama juga mengembalikan salamnya dari kejauhan. Mengapa Son of Yudu menghalangi jalanku? Crimson Light Son of God berjalan keluar dari penampakan yang dibentuk oleh gunung dan sungai sebelum bertanya sambil tersenyum. Selamatkan putranya dari kehidupan dewa. Petik 2 Kinmu tersenyum. Aku telah berjanji untuk menyelamatkanmu di kapal dan sekarang aku telah menyelamatkanmu setelah banyak upaya. Akankah aku membuang-buang usahaku jika kamu memasuki kapal lagi? Crimson Light Son of God tertegun. Kepala desa dan penguasa pemeliharaan naga juga memiliki wajah kosong. Kaisar manusia leluhur pertama takut bahwa mereka dalam bahaya dan terbang. Dia memandang Crimson Light Son of God dan berkata dengan acuh-ta'acuh, anak dewa, lama tidak bertemu. Petik 2 Crimson Light putra pakaian ungu dewa berkibar saat dia mengumpulkan ki dan rohnya. Seolah bertemu musuh yang berbahaya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, budidaya Daofren Kin telah meningkat sekali lagi. Petik 2 Kinmu mengerutkan kening dan melihat perahu kecil Luo Shuang. Dia melihat perahu kecil itu berhenti tiba-tiba dan tidak terus berlayar menuju kapal hantu. Jelas bahwa Zehuali membujuk Luo Shuang. Crimson Light Son of God terbatuk dan berkata, Kata-kata Guru Chult Kin selalu memiliki makna yang mendalam, Anda telah membuat saya ragu-ragu. Namun, kapal ini terkait dengan rahasia besar jadi aku harus menyelidiki. Rahasia tentang Ratu Surgawi, tanya Kinmu. Crimson Light Son of God tertegun. Kinmu tiba-tiba berteriak, Pangeran Kiyuming. Di langit, tali sliver yang menggantung dari bulan telah diikat ke tiang dan beberapa orang meluncur ke bawah tali. Mereka akan mencapai tiang ketika pemuda itu mendengar kata-kata Kinmu dan berhenti. Dia memandang Kinmu dan matanya menyala. Dia berkata sambil tersenyum, Sekte Master Kin dari Sekte Suci Surgawi, Badan Penguasa Perdamaian Abadi, Tiga Pahlawan Reformasi Eternal Peace. Saya baru saja turun dari surga dan Chult Master Kin sebenarnya bisa memanggil nama saya. Anda benar-benar memiliki mata di mana-mana, sepertinya saya meremehkan Anda. Petik 2. Kinmu tertawa dan agak senang. Dia berkata kepada Kepala Desa, Kepala Desa, dia berkata bahwa saya memiliki mata di mana-mana. Petik 2. Kepala Desa mendengus dan memiringkan kepalanya untuk melihat pantatnya. Beruntung kamu tidak memiliki ekor atau kalau tidak itu akan naik ke langit. Kinmu memandang Crimson Light Son of God. Saya tidak memiliki mata di mana-mana, saya baru saja bertemu dengannya di kapal. Anak dewa seharusnya percaya padaku sekarang, kan? Petik 2. Crimson Light Son of God bahkan lebih bingung. Tepat pada saat ini, perahu kecil Luo Hu Shuang berlayar. Di haluan perahu, Luo Hu Shuang berdiri. Kinmu tersenyum mengakui dan sudut mata Luo Hu Shuang berkedut. Dia bertanya dengan suara serak, Saya disini untuk mengkonfirmasi sesuatu. Apa yang Zehuali katakan kepadaku terlalu tidak masuk akal, Oleh karena itu aku disini untuk bertanya pada Hai Emperor Overlord Body apakah itu benar? Petik 2. Kinmu mengangguk. Itu benar. Petik 2. Luo Hu Shuang bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Terima kasih banyak. Petik 2. Kinmu bertanya dengan heran, Mengapa pisau surgawi Luo percaya padaku begitu mudah? Luo Hu Shuang berkata dengan acu tak acu, Tubuh Kaisar Tinggi dan tubuh kekuasaan damai abadi adalah orang yang sama, Mengapa saya tidak percaya Anda? Kepala desa bahkan lebih bingung dan dia merasa sedikit ketakutan. Ketika saya mencari reruntuhan Kaisar Tinggi dengan leluhur pertama, Kami menemukan tablet batu yang telah mencatat informasi badan Kaisar Tinggi, Jadi saya pikir benar-benar ada tubuh penguasa dan bahkan menggosok prasasti. Dari apa yang dikatakan pisau surgawi Luo Hu Shuang, Tubuh Maharaja Kaisar Tinggi adalah muer sehingga tubuh Tuhan yang dicatat tidak lain adalah muer. Informasi dari tubuh penguasa di tablet sebenarnya dibuat oleh saya dan Kinmu Telah mengulangi kata-kata saya ketika dia berlari ke era Kaisar Tinggi. Tunggu sebentar, aku merasa bingung, biarkan aku menyelesaikannya dengan benar. Dia merasa kepalanya akan meledak. Jika aku tidak salah menebak, kebohongan yang kubuat telah menyebar sampai ke era Kaisar Tinggi. Crimson Light putra pikiran dewa masih kacau. Dia melihat kapal hantu di bawah air sebelum berbalik untuk melihat Kinmu, tidak dapat membuat keputusan. Tiba-tiba, cahaya melintas di bawah air dan kapal hantu lenyap tanpa jejak. Hal ini membuat Crimson Light Son of God mendesah lega seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar. Dia berkata sambil tersenyum, tidak masalah apakah yang Anda katakan itu asli atau tidak, saya tidak harus naik kapal sekarang. Petik 2 Kinmu tertawa dan melihat sekeliling. Raja Naga Leluhur dan Feng Qiyun telah menghilang tanpa jejak. Mereka pasti telah memasuki kapal. Anak dewa, mari kita bernostalgia di tepi sungai. Kinmu mengundangnya. Crimson Light Son of God menganggupkan kepalanya dan hendak mengikutinya ketika Pangeran Qiyu Ming tiba-tiba tertawa. Tuan tubuh Kin telah memanggil saya, menunda saya naik ke kapal dan sekarang Anda hanya akan pergi. Membuat undangan tidak sebagus pertemuan kebetulan, aku turun ke batas bawah kali ini untuk tiga pahlawan reformasi Eternal Peace. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku tidak bisa membiarkan overload body Kin pergi seperti ini. Petik 2 Kinmu berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Pangeran Qiyu Ming berkata dengan santai, Anda memiliki pakar tentang jade kapitel di samping Anda dan saya juga memiliki pakar tentang jade kapitel di samping saya. Betapa membosankan pertarungan antara praktisi yang kuat jadi mengapa Anda dan saya tidak bertempur sampai mati di sungai ini. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Zewa tertawa terbahak-bahak. Kinmu melirik Zewa Li dan tersenyum hangat pada Pangeran Qiyu Ming, pada hari ini tahun depan, aku akan mengunjungi makamu. Petik 2 Bab 824 banding 824 Tuan tubuh Kin, betapa angkuhnya. Petik 2 Pangeran Qiyu Ming tersenyum tetapi dia tidak marah. Dia berkata dengan santai, Mengapa petani seperti kamu selalu memandang dirimu begitu tinggi dan meremehkan anak-anak dari keluarga kekaisaran? Hak kesulungan saya lebih baik daripada milik Anda karena saya terlahir di keluarga kekaisaran, pengetahuan saya juga lebih banyak dari Anda, pengalaman saya juga jauh lebih luas. Apapun Numinous Sky atau teknik kaisar tahta dapat dengan mudah dicapai oleh saya dan saya bahkan memiliki bimbingan dari para guru terbaik. Apa yang kamu punya? Kepala desa, Crimson Light Son of God, kaisar manusia leluhur pertama merasa khawatir. Terlahir dalam keluarga kekaisaran memang menandakan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang Kinmu tidak bisa dibandingkan dengan. Meskipun Kinmu memiliki ajaran dari para tetua desa Lansia cacat sejak ia masih muda dan jauh lebih baik daripada orang lain, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang diterima Pangeran Kiyuming. Pangeran Kiyuming adalah finiks emas yang lahir di sarang emasnya sementara Kinmu hanyalah seekor naga betina yang lahir di gubuk jerami. Kepala desa melirik Kinmu yang ada di sampingnya dan dia melihat bahwa anak ini sama sekali tidak terpengaruh. Dia berpikir dalam hati, itu semua salah bacer. Tukang daging mengajarinya untuk tidak pernah menunjukkan rasa takutnya kepada siapapun. Tuli juga harus disalahkan, orang tua terkutuk itu mengajarinya kencing pada dewa untuk menghancurkan dewa di dalam hatinya dan akibatnya, dia tidak takut pada apapun sekarang. Kinmu berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak dilahirkan dalam keluarga kekaisaran, saya memiliki sembilan orang dengan semangat gigih mengajar saya dan kepala desa Lansia cacat adalah penatua ini di samping saya. Dia adalah kepala desa di desa kami, dia mengajari saya keterampilan pedang, dia mengajari saya bagaimana mengatur diri sendiri. Petik 2 Kepala desa tersentuh dan wajahnya memerah ketika dia berpikir sendiri. Ehem, aku memang mengajarinya bagaimana bersikap sendiri, itulah sebabnya dia begitu rendah hati dan sopan, selalu rendah hati dan melatih kesabaran, sikapnya agak seperti milikku. Pangeran Kiyuming tertawa keras dan meletakkan tangannya di belakang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah di langit dan bulan yang cerah berkerut. Dia menghela nafas dan berkata, mengajarimu bagaimana bersikap sendiri. Apa gunanya mengetahui bagaimana melakukan diri sendiri? Keluarga Kekaisaran adalah yang paling kejam, ada banyak pangeran di surga selestial dan jika Anda ingin menonjol dari yang lain, Anda harus mengalami pertumpahan darah, yang di antara mereka yang naik di atas yang lain tidak akan pernah mengalami perjuangan hidup dan mati sebelum. Ketika saya berusia 12 tahun, saya dikirim ke kuburan setan skanda untuk melawannya, 50 dari kita masuk dan hanya saya yang hidup untuk keluar. Apa yang Anda alami ketika berusia 12 tahun? Petik 2 Kinmu memikirkannya tapi dia tidak terlalu ingin mengatakannya. Kepala desa mengingatkannya, Mu'er, apakah Anda sudah lupa? Si wanita tua membeli beberapa naga betina saat itu dan Anda berkelahi dengan naga betina setiap hari, Anda selalu dipukuli oleh mereka. Petik 2 Wajah Kinmu hitam seperti besi. Pangeran Kiyuming tertawa sekali lagi dan menggelengkan kepalanya. Hak kesulingku lebih baik daripada milikmu, aku telah belajar lebih dari kamu, pengalamanku juga lebih luas. Terlebih lagi, saya bahkan lebih pekerja keras daripada Anda, namun Anda ingin mengunjungi makam saya, sebuah lelucon. Petik 2 Kinmu menatapnya dengan serius dan berkata, tapi membunuhmu benar-benar tidak masalah bagiku. Pangeran, Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga ayam yang saya temui terakhir kali. Untuk membunuh naga ayam itu, aku harus bekerja sama dengan Broter Zewali. Untuk membunuhmu, aku hanya perlu satu gerakan. Petik 2 Zewali memaksakan tawanya kembali dan pisau iblis di belakangnya melengkum matanya. Sayang sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Pangeran Kiyuming meliriknya dan tersenyum tipis di sudut bibirnya. Zewali, kamu awalnya adalah talenta pengawal elit roh, tidak pernah ku harap kamu menjadi begitu picik setelah turun ke batas bawah. Tuan Tubuh Kin, alasan mengapa aku memberitahumu begitu banyak adalah bukan untuk menyombongkan diri, itu hanya fakta. Petik 2 Dia memandangkinmu dan tersenyum samar, kamu disebut sebagai tubuh penguasa oleh para petani di batas bawah, sungguh sebuah lelucon. Orang bisa membayangkan betapa piciknya ras rendah dari batas bawah ini. Jika Anda adalah tubuh penguasa, saya akan menjadi tubuh seperti apa yang dilahirkan dalam keluarga kekaisaran. Apakah Anda tahu mengapa saya harus membunuh Anda terlebih dahulu setelah turun ke batas bawah atas perintah? Kinmu menggelengkan kepalanya. Bukan saya. Petik 2 Aku turun untuk membunuh tiga pahlawan reformasi Eternal Peace dan kamu yang pertama di tempat, itu karena kamu memiliki gelar badan penguasa. Petik 2 Pangeran Kiyuming memandang dengan santai pemandangan malam di Surging River dan berkata dengan tenang, Hanya dengan membunuhmu, salah satu dari tiga pahlawan reformasi perdamaian abadi, para petani ini akan tahu betapa kagumnya surga, hanya pada saat itulah mereka akan tahu ketakutan. Hanya kemudian mereka akan berlutut dan tunduk pada kita, untuk menerima keadaan mereka saat ini dan melupakan pemikiran lebih lanjut untuk direformasi atau yang lainnya. Inilah sebabnya mengapa Anda harus disingkirkan terlebih dahulu. Petik 2 Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi siapa orang kedua yang ingin Anda singkirkan? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, Jiang Baigui. Petik 2 Pangeran Kiyuming berkata dengan benar, Jiang Baigui sedang dihormati sebagai orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, membunuhnya akan sangat mengejutkan. Ini akan membuat orang-orang bodoh dari batas bawah tahu bahwa yang disebut suci mereka tidak ada di mata surga celestial, bahwa ia dapat dihancurkan dengan mudah. Terakhir, saya akan membunuh Kaisar Yan Feng. Saya ingin dia berlutut dan mati, tentu saja, dia harus berlutut di depan semua petani ini dan menunggu kematiannya. Petik 2 Ekspresinya berubah dingin. Hanya Kaisar Udik dari sebuah negara kecil namun dia tidak tahu rahmat surga, dia tidak tahu luasnya surga dan bumi. Saya secara alami harus menghancurkan semua harapannya dan membuatnya berlutut untuk menunggu kematiannya. Dikatakan dengan baik. Dua pengunjung dari surga di belakangnya bertepuk tangan dan memuji. Inilah yang harus dilakukan untuk menunjukkan kekaguman dari surga. Pangeran itu bijak dan kuat, membiarkan pangeran menangani masalah kecil kekaisaran perdamaian abadi ini benar-benar menyianyiakan bakatmu. Pangeran Kiyuming penuh senyum dan memandang kinmu. Tuan tubuh kin, apakah Anda berani menerima pertempuran? Kinmu akan setuju ketika kepala desa berkata dengan gugup, muer, tidak perlu setuju. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah dan kami juga memiliki Crimson Light Son of God dan First Ancestor, kami pasti bisa memenangkannya. Mengapa menempatkan diri Anda dalam bahaya dan bertarung sampai mati bersamanya? Pangeran Kiyuming berkata dengan santai, di belakang saya ada dua ahli di Jade Capital Realm dan mereka bertanggung jawab atas keselamatan saya serta membantu saya untuk memadamkan kekacauan dalam perdamaian abadi. Divine Knife Luo dari Spirit Elite Guard juga merupakan bawahan dari surga selestial. Anda harus tahu kemampuannya, saya tidak perlu menguraikan. Kalian hanya memiliki dua praktisi kuat di Jade Capital City sementara saya memiliki satu lebih banyak dari Anda. Petik 2. Kepala desa mengerutkan kening. Leluhur pertama juga mengerutkan kening dan memandang Luo Hu Shuang. Luo Hu Shuang diam dan dia menatap Zehuali dengan curiga. Zehuali pura-pura tidak melihat dan terus menatap Kinmu. Kinmu berkata sambil tersenyum, Kepala desa, jangan khawatir, hanya seorang pangeran dari surga-surga, bukankah aku belum pernah membunuh satu sebelumnya? Aku akan segera kembali. Petik 2. Kepala desa berkata dengan lembut, mainkan dengan aman. Uji kemampuan apa yang dia miliki terlebih dahulu, jangan langsung pergi dengan pukulan membunuhmu. Setelah Anda melihat kemampuannya, bertindaklah sesuai dengan itu. Petik 2. Kinmu menganggup dan mengangkat tangannya. Pangeran Kiyuming, tolong. Petik 2. Aura Pangeran Kiyuming naik secara drastis dan auranya meledak. Kidan darahnya seperti bendera darah besi di langit, mengambang di angin sungai. Zhe Huali tercengang. Di kapal hantu, Pangeran Kiyuming telah menggunakan tiga jenis teknik tahta kaisar untuk mengalahkannya, tetapi dia belum pernah menggunakan teknik bendera besi darah ini sebelumnya. Saat itu, Kinmu telah membunuh Pangeran Kiyuming dalam beberapa gerakan karena Pangeran Kiyuming dan Zhe Huali telah bertarung, mengungkapkan teknik dan seni surgawi. Namun sekarang Pangeran Kiyuming tidak menggunakan tiga jenis teknik tahta kaisar, Zhe Huali tidak bisa tidak mengkhawatirkan Kinmu. Kaisar manusia leluhur pertama heran dan berkata dengan lembut, teknik tahta kaisar dari Dewa Emas Surga Barat, Kitab Suci Bendera Karat Darah. Kepala desa buru-buru bertanya, apakah itu kuat? Sudut mata leluhur manusia kaisar manusia berkedut dan suaranya sedikit serak, guru bela diri seni bela diri telah kehilangan di bawah teknik ini dan dikalahkan oleh Dewa Emas Surga Wibarat. Petik 2 Hati kepala desa tenggelam dan mengalihkan suaranya ke leluhur pertama. Jika Muir kekalahan, Anda harus memblokir dua ahli dari langit surga, aku akan menyelamatkan Muir. Kaisar manusia leluhur pertama mengangguk. Baru saja mereka selesai berdiskusi, Pangeran Kiyuming sudah mulai bergerak. Darah mewarnai langit dan sinar bulan memenuhi langit. Cahaya bulan bersinar di bendera berkarat. Pangeran Kiyuming bergerak dan aliran surging river hampir terhenti. Air sungai yang begelombang naik ke langit dan berdiri tegak seperti tebing. Pangeran Kiyuming memangkas ke depan dan bendera berkarat menutupi langit untuk menutupi visi semua orang. Pedang berkarat yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera besar ini terbang dan berkumpul ke aliran yang menenggelamkan kinmu. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pedang terbang keluar untuk menembus pedang berkarat yang tak terhitung jumlahnya, mencapai dari Pangeran Kiyuming dalam sekejap. Pangeran Kiyuming memiringkan kepalanya dan cahaya pedang terbang melewati pipinya. Tepat pada saat ini, dia melihat cahaya berkedip di belakangnya dan sosok kinmu sudah muncul. Kinmu mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya pedang. Pangeran Kiyuming tercengang dan bendera besar di langit menutupi untuk menyapu dia saat dia melarikan diri melalui langit. Tepat saat bendera besar ditutup, kinmu mengangkat pedangnya dan menusuk ke bendera besar. Cahaya pedang itu berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu oleh bendera besar juga. Bendera besar yang tersapu mengguncang dan bergerak 100 mil secara instan. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjangnya tidak bisa menangkap apapun. Seni teleportasi kinmu sudah cukup cepat dan kecepatan blood roost flagship pangeran Kiyuming sebenarnya tidak lebih lambat. Ini menyebabkan semua orang di sungai berseru kagum. Seperti yang diharapkan dari teknik tahta kaisar. Ketika bendera berkarat itu mendarat, bendera itu segera terbuka dengan deru dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera berkarat itu seperti ikan perak yang sangat kecil. Mereka terbang kembali ke kinmu. Kinmu mengangkat tangannya dan suara tabrakan terdengar terus-menerus. Pedang terbang kecil itu bertabrakan dan menyatu satu sama lain, berubah menjadi pedang harta karun di tangannya. Kinmu menggosok tangannya dan pedang harta karun itu digosokkan ke pelet pedang yang dia masukkan kembali ke karung taotinya. Dia kemudian mengeluarkan sebatang dupa dari karung taotinya dan meniupnya dengan lembut. Dupa dinyalakan dan aroma dupa naik ke atas dalam bentuk spiral saat terbang menuju bendera itu. Di permukaan sungai yang seratus mil jauhnya, darah dan tulang belulang tumpah mengalir terus-menerus dari bendera berkarat dan mewarnai sungai itu menjadi merah. Tongkat dupa itu terbang dan menusuk di lubang bendera. Pangeran Kiyuming, sekarang Anda tahu apa yang disebut tubuh Tuan, kan? Suara kinmu terdengar, terima dupa ini dulu, pada hari ini tahun depan, aku akan mengunjungi kuburmu lagi. Petik 2 Bendera besar perlahan-lahan tenggelam ke sungai dan tersapu. Keheningan memenuhi sungai dan tidak ada yang berani berbicara. Suasana mencekik. Kepala desa, leluhur pertama, dan yang lainnya belum sadar. Dua pengunjung lainnya dari surga-surga juga belum kembali ke akal sehat mereka. Hanya satu langkah. Zewali menghela nafas. Dia tahu bahwa ini akan menjadi kesimpulan sehingga dia yang paling tenang sebagai gantinya. Dia berpikir sendiri. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Di kapal, dia bahkan menggunakan empat hingga lima gerakan. Luo Wu Shuang menatapnya dan berkata dengan lembut, Zewali, kamu tahu ini akan terjadi dulu, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Zewali tidak menjawabnya. Kamu membunuh Sang Pangeran. Tiba-tiba, dua pengunjung dari langit surga berkata dengan suara bergetar, kamu membunuh Pangeran Kiyuming. Kinmu menjawab dengan sopan, lanjut usia, jika aku tidak membunuhnya, apakah aku akan membiarkannya membunuhku? Anda berdua tidak harus mencarinya di Yudu atau Mingdu, Anda tidak akan menemukannya. Saya biasanya menyingkirkan musuh saya sepenuhnya sehingga jiwa Pangeran Kiyuming telah dihancurkan. Petik 2 Kedua dewa dari langit surga memekik dan kekuatan surgawi mereka meledak saat mereka menerkam Kinmu. Kaisar manusia leluhur pertama dan Crimson Light Sun of God meledak pada saat yang sama untuk memblokir keduanya pada cahaya dan kanan. Tatapan Luo Wu Shuang berbinar dan suara lembut datang dari sarungnya di belakangnya, pisau surgawi itu akan terhunus. Tepat pada saat ini, Kinmu membuka gulungan daun willow di jantung alisnya dan dia berteriak dengan marah, Saudaraku, saatnya untuk membunuh. Aura yang sangat menakutkan meledak keluar dari tubuhnya dan hati Luo Wu Shuang bergetar hebat. Pisau surgawinya kembali ke sarungnya dan perahu di bawah kakinya segera berubah arah saat ia bergegas menuju sungai. Zewali tiba-tiba melompat turun dari kapal. Luo Wu Shuang tidak bisa melarikan diri dan segera menghentikan perahunya. Dia berteriak, Zewali, bangun sekarang. Guru Luo. Zewali berlutut di permukaan sungai dan membungkuk. Mulai hari ini dan seterusnya, Guru Luo tidak akan memiliki murid seperti aku, dengan ini aku bersujud dan berterima kasih, Guru, atas rahmatmu. Di masa depan, saya mungkin harus menghadapi Divine Knife. Petik 2. Luo Wu Shuang tertegun. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau surgawi dan memotong lengan bajunya untuk melemparkannya ke sungai. Kapal pergi dengan tergesa-gesa. Bab 825 banding 825. Perahu kecil Luo Wu Shuang pergi ke kejauhan dan Yudu Devil Ki yang sangat menakutkan datang dari permukaan sungai di belakangnya. Bahkan jika dia tidak berbalik untuk melihat, dia juga bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang ada di belakangnya. Itu seperti Dewa Iblis yang paling menakutkan dan jahat yang merangkak keluar dari dunia lain, menghancurkan segala sesuatu di dunia ini dengan kekuatannya yang tak terbatas, menelan semua yang bisa dimakannya. Tentang anak Yudu, Zee Huali tidak menyembunyikan informasi ini darinya. Karena itulah Luo Wu Shuang segera mundur ketika dia merasakan firasat buruk. Guru Luo, Zee Huali. Di kapal, seorang murid bertanya dengan hati-hati. Wajah Luo Wu Shuang setenang air. Dia melihat lengan bajunya yang kosong dan rasa sakit pada lengannya yang terputus datang membakar kembali. Rasa sakit mencapai kekedalaman hatinya. 40 ribu tahun yang lalu, badan kaisar tinggi memotong salah satu lenganku dan hari ini, dia telah memotong lenganku lagi. Petik 2. Luo Wu Shuang menutup matanya dan tiba-tiba membukanya lagi. Dia berkata dengan lembut, Zee Huali telah berjalan di jalannya sendiri. Di jalan ini, dia tidak akan berjalan bersama kita. Sebaliknya, dia akan berlari ke arah yang berlawanan. Saya telah berpikir bahwa dia adalah lengan kanan saya dan tidak pernah saya harapkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus berhati-hati ketika bertemu dengannya. Anda harus bertarung sampai mati dan tidak menyisihkan hidupnya. Dia telah memasuki jalan dengan naif dao dan memiliki kemampuan yang sangat kuat. Prestasi masa depannya akan luar biasa. Turbulensi di permukaan sungai menjadi tenang. Crimson Light Son of God, kaisar manusia leluhur pertama dan kepala desa masih sedikit ketakutan. Adegan sebelumnya terlalu menakutkan dan membuat mereka bergidik. Sungai itu diwarnai merah dan dua pengunjung dari langit surgawi telah mati begitu cepat sehingga keluar dari harapan mereka. Itu masih baik untuk Inmu saat dia mengeluarkan daun willow untuk menempel di jantung alisnya. Dia berlari ke sisi sungai untuk memeriksa kemajuan kaisar manusia Ki Kang dan kaisar manusia Yi San. Zee Huali, apa yang terjadi di kapal, apakah itu asli? Kepala desa bertanya. Zee Huali menganggup dan dia menggambarkan semua yang terjadi di kapal hantu. Semua orang memiliki ekspresi heran dan Crimson Light Son of God merasakan ketakutan yang tersisa. Dia melirik ke sungai dan kapal hantu sudah menghilang tanpa jejak. Raja Naga Leluhur dan Feng Qiyun memasuki kapal hantu, hidup dan mati mereka sekarang tidak diketahui. Kepala desa merasakan kehangatan menyebar di hatinya. Mu'er mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku dan dia telah berhasil memecahkan sesuatu yang bahkan keempat dewa tidak bisa. Dia telah benar-benar tumbuh dan dia juga sangat percaya diri. Tentang kebenaran tubuh Tuhan sudah tidak penting lagi. Dia ingin memberitahu Leluhur pertama bahwa dia telah menciptakan legenda tubuh penguasa tetapi dia memikirkannya dan merasa bahwa dia akan dipukuli jika dia mengatakan yang sebenarnya. Tidak hanya Kaisar manusia masa lalu akan mengalahkannya, tetapi Leluhur pertama juga mungkin tidak bisa menahan diri juga. Jadi, dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mereka datang ke tepi sungai. Untuk Kaisar manusia masa lalu, Kin Mu dan sisanya telah pergi ke jantung sungai untuk bertarung besar untuk sementara waktu. Namun untuk Kin Mu, dia telah pergi selama sebulan dan lebih banyak di kapal. Setelah Fajar, Kaisar manusia Kikang dan Kaisar manusia Yisan merasakan kekuatan sungai surgawi untuk membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Ini membuat semua orang bersemangat. Karena mereka telah berhasil, ini berarti bahwa harta karun surgawi sungai surgawi dapat menggantikan jembatan surgawi harta karun surgawi menjadi harta surgawi ketujuh. Namun, proses untuk mengganti harta surgawi mungkin akan sangat lama. Kultus Master Kin, harta karun surgawi sungai surgawi ini, ini diciptakan oleh Anda. Zehuali memeriksa harta karun surgawi sungai surgawi yang telah dibuka oleh kedua Kaisar manusia dan Takjub. Kinmu sangat senang dan berkata sambil tersenyum, saya telah bertaruh dengan Suseng Hua untuk melihat siapa di antara kita yang dapat membuka harta ketujuh surgawi yang baru terlebih dahulu, siapapun yang menang akan menjadi badan penguasa sejati, siapapun yang kalah akan menjadi beta. Pada awalnya, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya tetapi saya tidak mengharapkan ibu bumi yang memberi saya buah bumi Yondau. Itu memungkinkan saya untuk menembus dinding hidup dan mati dan memasuki alam hidup dan mati secara instan. Suseng Hua memiliki bakat yang sangat tinggi dan dia akan dapat memikirkan apa yang bisa saya pikirkan. Namun, dia kehilangan saya dalam kultivasi dan jadi saya telah berhasil membuka Celestial River Divine Treasure di depannya. Zehuali terpesona dan dia berkata, untuk memiliki teman Dao seperti itu untuk terus-menerus mencambuk dirimu, itu benar-benar suatu hal yang beruntung. Petik 2 Dia tetap di belakang untuk memahami harta karun surgawi sungai, sementara Kinmu berkemas untuk menuju ke sisi lain dari sungai surgawi. Karena Celestial River Divine Treasure dapat dibuka, dia tidak harus menangani sisanya. Kekaisaran Perdamaian Abadi akan menyebarkan harta surgawi ini dan pengajar Imperial Perdamaian Abadi juga akan menciptakan teknik untuk menyegel gerbang surgawi selatan, memungkinkan para dewa Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mengolah harta karun surgawi sungai surgawi juga. Di sungai, Kinmu membawa Naga Kilin untuk duduk di atas kepala pemeliharaan naga. Naga pemeliharaan Soverein mengendalikan awan dan terbang menuju gunung seratus tahun di ujung yang berlawanan. Di sungai, Raja Naga Banjir Biru Safir muncul dan dia mengikuti mereka sampai ke pantai lainnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Setelah pertempuran kemarin, Naga pemeliharaan Soverein mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bahkan bisa dikatakan sedang membuang berat badannya. Dia ingin semua Raja Naga dan setengah dewa di sungai mengetahui bahwa dia memiliki penguasa yang kuat. Matahari terbit di timur dan sinar matahari berserakan. Kinmu memandang ke timur dan dia melihat matahari tampak seolah-olah telah melompat keluar dari air sungai Celestial. Permukaan sungai berkilauan dengan riak emas seolah-olah ular emas menari. Kinmu dan Naga Kilin bersorak dan berkata bahwa itu terlihat indah. Selanjutnya, wajah Kinmu berubah gelap ketika ia melihat matahari terbit dari timur menjadi bengkok seperti tanggal merah jelek. Itu sangat menjijikan. Sejak alam primordial telah muncul kembali, peta langit yang membentang 10.000 mil di langit tidak bisa lagi menutupi Eternal Peace. Para dewa yang mempertahankan operasi dari fenomena astronomi juga semakin malas dari hari ke hari. Mereka juga tidak bisa disalahkan. Peta langit setinggi 100.000 mil dan setebal 1.000 yard. Sekarang alam primordial telah muncul kembali, ada banyak gunung agung yang bahkan lebih tinggi dari langit, mendorong ke peta langit naik dan turun secara tidak merata. Ini menyebabkan operasi bintang-bintang menjadi berantakan dan membuat para dewa langit surga bingung. Kinmu menarik kembali tatapannya dan tidak melihatnya lagi. Dia tiba-tiba melihat air sungai bergolak dan seorang tetua dengan kepala naga perlahan bangkit dari sungai dengan tongkatnya. Dia berdiri di permukaan air dan di belakangnya ada banyak putra dan keturunan naga. Mereka memblokir jalan mereka. Sinar surgawi melonjak ke langit dan cahaya surgawi masih ada di sungai. Dua naga betina berubah menjadi bentuk manusia. Salah satu naga betina membawa semua jenis harta yang bersinar sementara naga betina lainnya membawa teh dan makanan ringan. Kinmu menghentikan naga pemeliharaan Soverein dan berkata, mengapa tetua memblokir jalan saya? Raja naga tua itu dengan cepat menyapanya, naga kecil adalah raja naga dari bagian sungai Celestial ini. Sejak dragon Hansurgawi-Surgawi sampai sekarang, saya telah menjaga tempat ini selama sejuta tahun, memastikan pengoperasian sungai Celestial. Kemarin malam saya telah melihat kekuatan Dewa Surgawi yang tinggi dan karena Dewa Tinggi lewat di sini hari ini, saya di sini untuk menawarkan hadiah saya yang sedikit. Petik 2. Dewa Tinggi Kinmu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Aku masih bukan Dewa yang tinggi, aku hanya seorang praktisi seni Dewa yang telah membuka Celestial River Divine Tracer, aku masih jauh dari dunia Dewa. Petik 2. Raja naga tua itu setuju dengan apapun yang dikatakan Kinmu dan menjawab, Dewa yang tinggi harus lelah jadi aku di sini secara khusus untuk menawarkan hadiahku yang sedikit. Ini semua adalah hasil dari Sungai Surgawi. Petik 2. Kinmu melompat turun dari punggung penguasa naga dan mendarat di permukaan air. Naga tua itu melambaikan tangannya dan segera ada tentara udang dan Jenderal Kepiting maju untuk mengendalikan air dengan kekuatan sihir mereka, membangun istana di atas air untuk membiarkan Kinmu duduk. Istana di sungai ini dibentuk oleh air sungai Celestial dan semua meja dan kursi diukir oleh batu giok putih. Duduk di dalam, orang tidak bisa merasakan matahari yang keras dan angin dingin tetapi mereka masih bisa melihat pemandangan di luar. Kinmu duduk dan raja naga tua itu menemaninya. Kedua naga betina itu bergegas maju untuk mempersembahkan harta dan teh. Kinmu minum teh dan melihat harta itu. Naga pemeliharaan Soverein, pertahankan dulu. Petik 2. Penguasa naga Soverein sangat senang dan buru-buru menyimpan semua jenis harta. Kinmu melihat jauh ke dalam raja naga tua di depannya dan berkata, saya sudah memberikan gelar raja naga sungai surgawi kepada penguasa pemeliharaan naga, ikuti dia mulai hari ini dan seterusnya dan saya akan memastikan keturunan anda akan hidup damai di sini. Petik 2. Naga tua itu ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati, ya dewa, penguasa pemeliharaan naga itu bijaksana dan kuat tetapi garis keturunannya tidak murni. Kinmu tertawa dan berkata sambil tersenyum, jika garis keturunan ada gunanya, bagaimana aku akan membunuh pangeran Kiyu Ming dengan pedang. Jika garis keturunan ada gunanya, mengapa ibu Pertiwi dikalahkan? Petik 2. Raja naga tua itu tidak berani berbicara. Karena kamu telah menjaga tempat ini selama beberapa generasi, aku tidak akan memberimu masalah. Bagian dari sungai surgawi ini masih akan dikelola oleh keluargamu, aku dapat menghaluskan angin dan hujan untuk daerah ini, kamu dapat menyebabkan banjir dengan sengaja menyebabkan kerusakan pada orang-orang di kedua sisi sungai. Anda dapat menikmati persembahan mereka tetapi Anda tidak harus merebutnya dan memperbudak mereka. Petik 2. Kinmu meletakkan cangkir tehnya dan berjalan keluar dari istana ini di atas air. Naga pemeliharaan Soverein akan membuat pakta Little Earth hitung denganmu sehingga kamu tidak bisa memberontak. Saya sudah minum teh dan menerima hadiah, Anda bisa jatuh kembali sekarang. Setelah menyeberangi sungai, naga pemeliharaan Soverein akan datang untuk mencari Anda. Petik 2. Raja naga tua itu mengakui kata-katanya dan istana di atas air tersebar. Raja naga tua juga lenyap bersama keturunannya. Pakta Little Earth Count. Naga pemeliharaan Soverein mengedipkan matanya dan senang. Dia berseru pada dirinya sendiri. Pakta hitungan bumi kecil bahkan lebih sengit daripada pakta hitungan bumi. Aku mungkin benar-benar menjadi raja naga sungai surgawi. Dia senang dan membawa Kinmu dan naga kilin untuk terus maju. Tidak lama kemudian, raja naga lainnya membawa semua jenis harta untuk muncul di permukaan sungai, menawarkan teh yang harum. Kinmu minum teh dan mengatakan hal yang sama. Dia terus maju. Dalam perjalanan, jenis naga terus muncul di sungai dan mempersembahkan harta. Pertempuran tadi malam terlalu besar. Raja-raja naga di hulu dan hilir bergegas dan di setiap bagian perjalanan mereka, seorang raja naga akan menyambut mereka dan mereka sangat sopan. Kinmu berjalan dan berhenti, minum teh sampai dia kenyang. Ketika dia mencapai pantai lain dari sungai Celestial, hari sudah sore. Naga Kilin berbisik dan berkata, Jules Masterkin, karena hilangnya raja naga leluhur, raja-raja naga ini tidak memiliki tulang punggung lagi sehingga mereka datang untuk tunduk dengan niat palsu. Ketika ibu Pertiwi memberikan perintahnya, semua raja naga ini akan memberontak. Meskipun kemampuan Dragon Rearing Soverein tidak lemah, dia masih tidak bisa menekan sungai surgawi. Kita perlu mengundang Penatua King Huang dari desa naga untuk menekan mereka. Petik 2 Penguasa naga Soverein agak tidak senang tetapi apa yang dikatakan naga Kilin juga fakta. Penatua King Huang adalah raja surgawi nomor 2 dari pendiri kaisar surgawi dan kemampuannya hanyalah yang kedua dari raja surgawi nomor 1 di Diyue. Dia melampaui dia dengan cepat sekali. Kemampuan Penatua King Huang bahkan lebih kuat dari raja naga leluhur sehingga dia adalah yang paling cocok untuk menekan sungai surgawi. Bahkan jika Penatua King Huang keluar dari gunung, dia tidak akan bisa menekan sungai ini. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, selama Ibu Pertiwi memberikan perintahnya, raja-raja naga dan setengah dewa yang telah diserahkan kepada kita akan memberontak. Tidak ada dari mereka yang mau tunduk kepada kami. Petik 2 Naga Kilin bingung dan dia bertanya, kalau begitu, mengapa Chult Master masih menerima penyerahan semua raja naga ini? Ketika raja-raja naga ini memberontak dan mengendalikan air sungai Celestial untuk membanjiri kedamaian abadi, itu akan lebih dari cukup untuk mengubah kedamaian abadi menjadi kerajaan bawah laut. Mereka akan mengubah banyak orang menjadi makanan untuk ikan dan udang. Petik 2 Kinmu berbalik untuk melihat gelombang besar yang melonjak di permukaan sungai dan dia berkata dengan santai, aku tahu, aku hanya menunggu perintah Ibu Pertiwi. Petik 2 Naga Kilin dan penguasa pemeliharaan Naga Tertegun Ketika Ibu Pertiwi memberikan perintahnya, raja-raja naga dan setengah dewa ini akan memberontak, selama mereka memberontak, mereka akan melawan fakta hitungan bumi kecil. Petik 2 Wajah Kinmu berubah gelap. Jika mereka tidak memberontak, tidak ada yang akan terjadi. Jika mereka memberontak, hanya dalam satu malam, mayat naga yang tak terhitung jumlahnya akan mengambang di permukaan sungai dari sungai surgawi ini. Ancaman terbesar bumi Pertiwi untuk Eternal Peace akan dengan ini bubar dan tidak akan ada lagi bahaya dari sungai Celestial. Sejak saat itu, fakta hitungan bumi kecil akan mengguncang dunia dengan kekagumannya. Petik 2 Naga Pemeliharaan Soverein bergidik dan tidak berani memikirkan pemandangan itu. Di tanah kata Kin, bayi berkepala besar itu bersemangat dan dia menunggu di meja batu, siap untuk makan. Kinmu memandang gunung seratus tahun di depannya dan berkata, naga Pemeliharaan Soverein kembali dan menandatangani fakta kaum bumi kecil dengan mereka. Untuk setengah dewa di sungai Celestial, selama mereka memiliki kemampuan di alam dewa, mereka harus menandatangani fakta hitung bumi kecil. Pergi! Seperti yang Anda perintahkan. Soverein Pemeliharaan Naga tenggelam ke dalam air dan menghilang. Aura gelap di wajah Kinmu menghilang ketika dia melihat Dewa Baishi digundukan tanah kecil dan dia berkata sambil tersenyum, Ya Dewa Baishi, aku di sini untuk melihatmu. Petik 2 Dewa Baishi buru-buru menyapa dan tidak berani mengamuk. Namun, dia masih memiliki beberapa keluhan. Dewaku, apakah naga yang memelihara Soverein? Dia beruntung sekarang karena sungai Surging menjadi begitu besar. Tuanku, apakah Anda pikir gunung-gunung di sebelah saya itu tinggi? Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat pegunungan di samping gunung 100 tahun yang membentang hampir 10.000 mil dengan puncak gunung yang tinggi dan elegan. Ada banyak tempat suci dan kuil di gunung dan ada semua jenis binatang aneh langka muncul di pegunungan. Ada juga rusa besar yang melayang di atas awan untuk terbang ke sana kemari. Kinmu tersenyum hangat dan berkata dengan santai, mulai hari ini dan seterusnya, gunung ini akan mengubah namanya menjadi gunung 100 tahun, apa pendapat Anda tentang itu? Bab 826 banding 826 Dewa Baishi terkejut dan senang tapi dia menggelengkan kepalanya sesudahnya. Dewaku tidak tahu tentang latar belakang Sunset Glow Mountain ini. Ada kerajaan para dewa yang membentang lebih dari 10.000 mil dan di dalamnya ada banyak dewa, bagaimana mereka mendengarkan Tuhanku. menghilangkan pegunungan ini sangat sulit. Petik 2 Kinmu datang ke Deer County di samping. Dia menulis surat dan menyerahkannya kepada dewa Baishi. Ambil undangan saya dan kunjungi dewa gunung di gunung ini, beritahu mereka bahwa saya akan mengunjungi besok. Dewa gunung di gunung ini pasti akan melihat pertarungan saya di gunung kemarin malam. Dia tidak akan menyusahkanmu begitu dia melihat undanganku. Petik 2 Baishi hendak pergi ketika mereka mendengar suara yang cerah dan jelas datang dari luar kota. Sunset Glow Mountain 72 Gua Gunung Dewa telah maju untuk memberikan penghormatan kepada perdamaian abadi Dewa Tertinggi Dewa Tubuh Kin. Kinmu tercengang dan dia berkata sambil tersenyum, Dewa-Dewa Gunung ini cepat, mereka tidak kalah dengan Raja-Raja Naga di Sungai Surgawi. Biarkan mereka masuk. Dewa Baishi segera keluar dari kota untuk menyambut mereka. Setelah beberapa saat, dia melihat Dewa Gunung dari berbagai gunung datang untuk memberi penghormatan kepada pengikut mereka. Mereka juga membawa barisan harta karun yang mempesona yang bersinar terang. Beberapa Dewa Gunung ini menumbuhkan tanduk rusa, beberapa dari mereka menumbuhkan kepala harimau, dan beberapa juga memiliki cabang di kepala mereka. Penampilan dan ras mereka berbeda. Kinmu tahu bahwa mereka hanya mencoba untuk berhenti dan menyambut mereka dengan senyum. Dia membuat Dewa Baishi menerima hadiah ini dan berkata, Dewa Gunung telah menjaga pegunungan perdamaian abadi dan memuji karena menjaga kekaisaran. Selama Anda tidak loyal, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya berencana untuk mengubah nama gunung ini menjadi gunung 100 tahun dan menetapkan Dewa Terhormat Baishi sebagai Dewa Utama Sunset Glow 72 Puncak, apa yang kalian pikirkan tentang ini? Petik 2 Matahari terbit bersinar gunung 72 Gua Dewa Gunung memandang satu sama lain dengan cemas dan memancarkan pandangan jijik padanya. Mereka memandang rendah dirinya. Salah satu Dewa Gunung berjalan keluar dari barisan dan berkata, Sirkin telah datang dari jauh sehingga Anda mungkin tidak tahu. Kami, Sunset Glow Mountain 72 Gua Gunung Dewa Dewa sebenarnya memiliki junjungan. Sunset Glow Mountain berada di bawah jurisdiksi Clear Sky Heaven. Saat itu ketika alam primordial disegel, Sunset Glow Mountain disegel bersama dengan Clear Sky Heaven. Disegel, Clear Sky Heaven masih menjadi pemilik Sunset Glow Mountain. Kami, para Dewa Gunung ini, hanya menjaga tanah untuk tuan tanah kami. Kami biasanya mengumpulkan uang sewa dari kerajaan para Dewa di gunung dan mengurus kehidupan orang-orang. Petik 2 Dewa Gunung bertanduk rusa lainnya berkata dengan Sopan, Kami, Dewa Gunung dari 72 Gua, telah lama menandatangani pakta hitungan bumi dengan langit-langit bening di masa era Kaisar Tinggi sehingga kita tidak bisa menentangnya. Semoga Tuan Tubuh Kin mohon maafkan kami. Jika kita menentang perjanjian itu, kita akan segera mati. Petik 2 Kinmu sedikit mengernyit. Karena Dewa Gunung ini telah menandatangani pakta hitung bumi dengan langit-langit bening, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Di mana Clear Sky Heaven berada? Tanyanya. Banyak Dewa Gunung mengangkat tangan mereka ke langit dan Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Di langit di atas Sunset Glow Mountain, ada lampu hijau seperti pelangi panjang yang membentang 10.000 mil. Cahaya melayang di atas gunung tanpa bergerak. Panjang lampu hijau itu menakutkan dan orang tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah surga jika mereka melihat dari jauh. Karena Sunset Glow Mountain memiliki pemilik dan kalian telah menandatangani pakta hitungan bumi, tidak akan baik untuk memaksa kalian. Petik 2 Kinmu bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian. Dewa Gunung dari 72 Gua mengubah ekspresi mereka secara drastis dan pada saat ini, ledakan tawa berlarut-larut datang dari langit ketika seorang Taui semuda berwarna hijau turun dari langit sambil menginjak lampu hijau. Kerajaan itu kecil tapi tidak kalah, kekuatannya kecil tapi tidak takut yang kuat. Kasar dan mentertawakan tetangga besar, serakah dan keras kepala namun tidak tahu diplomasi, bisa mati. Saya mendengar ada tiga pahlawan dalam reformasi kekaisaran perdamaian abadi. Pertama adalah Kaisar Yan Feng yang memiliki kemampuan luar biasa dan visi agung, seorang kaisar untuk keabadian. Yang kedua adalah Eternal Peace Imperial Preceptor yang memiliki pikiran atas dunia, membuka tanah baru, memiliki bakat yang bukan dari dunia ini. Yang ketiga adalah Overlord Body Kinmu, Heavenly Saint Chult Master, mendorong maju jalur suci sendirian. Saya telah mendengar reputasi kalian bertiga dan sekarang saya telah bertemu Overlord Body Kin hari ini, baru setelah itu saya tahu sulit untuk menghayati reputasi agung anda. Petik 2 Kinmu tertawa keras dan dia berdiri untuk berkata dengan keras, teguran saudara benar. Bolehkah saya tahu dari mana saudara lelaki itu? Petik 2 Pemuda berpakaian hijau itu mendarat di kota dan menyapa Kinmu dari Clear Sky Heaven. Saya Yuchen dari Clear Sky Heaven, senang bertemu anda, Heavenly Saint Chult Master. My Clear Sky Heaven adalah cabang dari Dao Sekte. Clear Sky Sekte dari waktu itu memiliki 24 kerajaan dewa di bawah yurisdiksi kami dan Sunset Glow Mountain ini adalah salah satunya. Petik 2 Kinmu langsung memiliki ekspresi yang buruk saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Ini adalah properti Dao Master Lin Suan, tidak baik bagi saya untuk merebutnya sekarang. Dia sedikit tenang. Alasan mengapa ia memutuskan untuk merebut Sunset Glow Mountain adalah karena ia takut ibu Pertiwi memberikan perintah untuk membantai orang-orang perdamaian abadi, sehingga ia telah merencanakan untuk merebut Sunset Glow Mountain. Karena Sunset Glow Mountain adalah milik Dao Sekte, segalanya akan lebih sederhana. Dewa terhormat Baishi hanya akan harus menderita sedikit dan terus menjadi Dewa Gunung di Gunung 100 tahun kecil. Pemuda berwarna hijau itu membawa kocokan ekor kuda di sudut sikunya dan berkata, Bolehkah saya bertanya pada Tuan Kin, apakah Anda mewakili Heavenly Saint Chult datang ke sini atau Anda mewakili Kekaisaran Perdamaian Abadi? Kin mu bingung. Yu Chen berkata, Jika Anda mewakili Heavenly Saint Chult, itu akan menjadi pertarungan Ortodoksi Konfusian, langit-langit cerah saya adalah Sky Sekte jelas sehingga kami akan bertarung dengan ajaran sesat, bertarung dengan mantra dan seni surgawi. Jika Anda mewakili Kekaisaran Perdamaian Abadi, langit-langit cerah saya akan mengumpulkan para prajurit dari 24 kerajaan para dewa kami, meletakkan tentara kami dalam formasi untuk membuat dua pasukan bertarung di depan formasi. Petik 2 Kin mu menguap dan tersenyum. Kakak senior Yu Chen, Sekte Dao juga dalam kedamaian abadi. Dao Master Sekte Lin Suan adalah teman karibku, karena kita adalah satu keluarga besar, tidak akan ada kebutuhan untuk perang. Petik 2 Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao Sekte dari batas bawah bukanlah ortodoks. Dao Sekte di surga langit di kemudian Dao Sekte Ortodoks. Dao Sekte kekaisaran perdamaian abadi bahkan tidak dapat dianggap sebagai cabang, itu hanya dibangun oleh para murid yang berkeliaran yang terdampar dari Dao Sekte Ortodoks. Petik 2 Hati Kin mu bergerak dan dia bertanya, karena kalian tidak mengenali Dao Master Lin Suan, apakah kamu mengenali Dao Leluhur Dao Sek? Yu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Dao Leluhur adalah awal dari Dao Sekte, dia adalah leluhur dari semua Dao, tentu saja, kita harus mengenalinya. Apakah Dao Ancestor di Clear Sky Heaven? Tanya Kin mu. Yu Chen menggelengkan kepalanya dan dia sedikit tidak sabar. Jadi, apakah Tuan Tubuh Kin ingin bertarung atau berdamai? Kin mu bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu sebagai seorang Taois terlalu pemarah, Dao Sekte menumbuhkan karakter moral dan penanaman spiritual seseorang, aku tidak tahu kemana perginya semua kultivasi kamu. Apakah Dao Ancestor di Clear Sky Heaven? Yu Chen mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika awan keberuntungan melonjak di langit. Di awan ada seekor naga putih yang menggerakkan tubuhnya saat terbang melewatinya. Awan tiba-tiba berhenti dan suara Daois Lin Suan datang dari belakang naga. Dia berteriak dengan takjub, Sekte Master Kin, mengapa kamu di sini? Awan melayang dan mendarat di kota sebelum bubar. Dao Master Lin Suan dan Daois Cha melompat turun dari belakang naga. Lin Suan meraih ekor naga itu dan mengocoknya. Naga putih menjelma menjadi kumis ekor kuda yang diletakkan dengan lembut di sudut sikunya. Daois Cha memandang ke-72 Dewa Gunung sebelum memandang Yu Chen. Dia berbisik dan bertanya, pertarungan lain. Kin Mu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak bertengkar, ini diskusi. Daois ini di sini adalah dari Sekte Langit Sekte Dao Sekte Anda, Dewa Gunung ini juga membantu Sekte Langit Sekte Dao Sekte Anda untuk menjaga harta benda mereka. Dao Master Lin, saya pikir pajak yang diterapkan kerajaan Eternal Peace pada Sekte Dao Anda terlalu rendah. Satu cabang Dao Sekte memiliki 24 kerajaan para dewa, betapa mengerikannya. Petik 2 Dao Master Lin Suan memiliki ekspresi suram dan dia berkata dengan lembut, tujuan kunjungan saya juga karena saya telah mendengar bahwa Clear Sky Sekte tertentu adalah cabang dari Dao Sekte, oleh karena itu saya ingin melihatnya. Petik 2 Daois Cha memeriksa Yu Chen dan bertanya dengan bingung, apakah Clear Sky Heaven benar-benar cabang dari Dao Sekte? Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, My Clear Sky Heaven adalah cabang dari Dao Sekte tetapi itu bukan cabang dari Dao Sekte milikmu. Sekte Dao Anda dalam kedamaian abadi bukanlah Sekte Dao Sejati, Sekte Dao Sejati ada di surga selestial, Dao Sekte perdamaian abadi adalah palsu. Petik 2 Dao Master Lin Suan menatap hatinya dan berkata, benar atau palsu, mereka semua Dao Sek. Saya ingin tahu apakah saya dapat menuju ke Clear Sky Heaven dan berkunjung ke senior Dao Sek. Saya belum memberi hormat kepada Dao Ancestor sehingga saya ingin bertemu dengannya juga. Petik 2 Yu Chen ragu-ragu sejenak, tidak apa-apa bagimu untuk pergi tetapi jangan terbawa oleh angan-anganmu. Sekte Dao Anda dalam kedamaian abadi tidak ada artinya sama sekali, Anda tidak memiliki ajaran yang benar atau bahkan landasan apapun. Selanjutnya, Dao Ancestor juga tidak ada di langit-langit bening, saya mendengar dia ada di surga selestial. Petik 2 Daois Ca mencibir dan berkata, kita bukan apa-apa. Taois kecil, ketika saya mulai berkultivasi dengan Taois tua di tahun-tahun awal saya, Anda bahkan belum dilahirkan. Kamu setidaknya harus tahu bahwa Sekte Dao kita juga memiliki kemuliaan selama era pendiri Kaisar. Petik 2 Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao Sekte dari pendiri Kaisar era adalah palsu untuk memulai, itu didirikan oleh para murid yang ditinggalkan dari Dao Sekte, itu bukan ortodoks. Petik 2 Daois Ca tertawa karena marah dan dia akan membalas ketika Dao Master Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bertengkar apa yang nyata dan palsu dengannya. Dao itu nyata sehingga Dao Sekte tidak bisa palsu. Petik 2 Taois Ca tertegun sejenak sebelum dia memuji. Dao Master berpikiran luas, tidak heran kamu bisa menjadi Dao Master. Petik 2 Dao Master mengambil cuti dari Kinmu dan Kinmu buru-buru berkata, saya juga teman lama dengan Dao Ancestor, tunggu sebentar untuk saya, saya akan meminta seseorang untuk memanggil saudara saya Yu, saya akan pergi ke Clear Sky Heaven dengan kamu. Reputasi saya dikenal luas dan saya memiliki wajah besar, dengan saya di sekitar, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Petik 2 Dao Master Lin Xuan mengerutu secara internal sementara Daois Ca juga terus melemparkan pandangannya, mengisyaratkan dia untuk segera pergi. Namun, Lin Xuan masih Dao Master dan dia tidak memiliki wajah yang tebal. Selain itu, hubungannya dengan Kinmu juga agak baik sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Master Kultus Surgawi, julukan Demoliser Kin, menghancurkan segala sesuatu kemanapun dia pergi. Dia juga disebut Disaster Kin, kemanapun dia pergi, bencana akan menyusul. Dia juga disebut Bitter Kin, memukuli orang-orang kemanapun dia pergi. Dao Master Lin Xuan berpikir keras, bagaimana saya harus menolaknya. Dia memiliki wajah yang tebal, aku mungkin tidak bisa menolaknya. Dengan wajah penuh senyum, Kinmu mendapatkan Dewa Baishi untuk menginstruksikan penguasa pemeliharaan naga untuk mengangkut Yang Mulia Yu yang berada di pantai seberang. Dewa Baishi bergegas dan setelah satu jam, penguasa pemeliharaan naga membawa Yang Mulia Yu dan kilin air ke Deer County. Semangat Kinmu sangat te dan dia berkata dengan lembut kepada Yang Mulia Yu, aku akan membawamu untuk bertemu seorang teman lama. Taoist tua itu menerima manfaat darimu dan aku di tahun-tahun awalnya, saatnya bagi kita untuk menuai minat. Yang Mulia Yu bingung, teman lama. Kinmu bergegas mereka dan berkata, Dao Master dan juga saudara senior Yu Chen, mari kita pergi. Mari kita cepat pergi ke Clear Sky Heaven, langit hampir gelap. Taoist Yu Chen juga mengerutkan kening. Mengapa overload bodi Kin ini bertindak begitu akrab? Ketika mereka akan pergi, Dewa Baishi tersenyum meminta maaf dan bertanya, Tuanku, tentang gunung seratus tahun. Kinmu memikirkannya dan berkata, Sunset Glow Mountain adalah milik Dao Sek, Anda hanya perlu sedikit menderita dan tinggal di sini sementara. Jika Anda kelaparan, dapatkan Dragon Rearing Soverein untuk memberi Anda makanan. Pemeliharaan naga Soverein sedang makmur, dia adalah Raja Naga Sungai Surgawi sekarang. Petik 2 Dewa Baishi ingin menangis tetapi dia tidak menangis. Dia menatap naga pemeliharaan Soverein dan melihat naga pemeliharaan Soverein tampak agak senang. Kinmu duduk di punggung naga kilin dan api suci meledak di bawah kaki naga kilin. Menginjak awan api, ia mengikuti Taoist Yu Chen, Dao Master Lin Xuan, dan yang lainnya. Di sampingnya, Yang Mulia Yu duduk di kilin air dan ragu-ragu sejenak. Dia akhirnya membuat keputusan dan bertanya, Saudaraku, apakah teman lama ini tahu tentang kelahiran saya? Saya tahu saya dijemput tetapi saya ingin tahu di mana orang tua kandung saya. Petik 2 Bab 827 Kinmu merenung dan berkata, dia harus tahu. Meskipun dia lebih muda darimu, dia tidak jauh lebih muda. Dari segi usia, ia juga dianggap sebagai salah satu yang tertua di antara umat manusia, hanya lebih muda dari Seven Celestial Venerables. Dia harusnya tahu banyak hal. Petik 2 Roh Yang Mulia Surga dibangkitkan. Mereka terbang ke lampu hijau dan lampu hijau di depan mata mereka memudar. Di depan mata mereka adalah Clear Sky Heaven dan ketika Kinmu berbalik untuk melihat, matahari sudah terbenam. Matahari ini menggantung tinggi di langit. Dia menatap langit dan matahari di langit bukanlah matahari yang sebenarnya. Itu diciptakan oleh Taoise di sini dan ada banyak Taoise yang bisa dilihat terbang masuk dan keluar dari matahari itu. Daois Lin, cabang Dao Sekte Anda memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Katakinmu kepada Dao Master Lin Suan Dao Master Lin Suan sangat senang dan dia berkata sambil tersenyum, segala sesuatu di dunia ini dapat digambarkan dengan aljabar dan karena Sekte Dao saya berspesialisasi dalam Dao of Aljabar, kita secara alami memiliki pencapaian yang cukup. Petik 2 Suasana hatinya jauh lebih optimis. Dia melihat sekeliling dan menganggup berulang kali. Ada banyak gunung dan sungai di Medan namun tempat ini terlalu besar. Itu setara dengan Eternal Peace Empire di masa lalu, membentang dalam radius 100 ribu mil. Bahkan jika tempat itu kecil, masih berisi hal-hal penting. Kinmu benar-benar melihat bulan buatan manusia dan galaksi buatan manusia. Bulan dan bintang-bintang di galaksi tidak besar, bintang-bintang itu bundar dan hanya 300 meter. Pada banyak bintang ada istana masing-masing. Bintang-bintang itu dapat memuat sebuah istana dengan tepat dan satu istana lagi membuatnya tampak terlalu sempit. Para Tauis itu saat ini berkeliaran di galaksi dan mengubah lokasi bintang-bintang, membentuk formasi bintang. Di samping mereka ada beberapa Tauis tua yang mengajar mereka cara meletakkan formasi. Melihat gambaran umum langit, pembentukan bintang-bintang, rasi bintang, dan galaksi dapat membentuk bentuk dewa yang agung. Dua galaksi membentuk mata dewa, nebula membentuk garis-garis kulit, dan bintang-bintang membentuk struktur tubuh jasmani. Surga Duque Kinmu mendecakan lidahnya dengan heran dan berkata sambil tersenyum, Clear Sky Heaven benar-benar menggunakan bintang-bintang untuk menempa bentuk heaven duque, standar semacam ini dalam aljabar benar-benar unggul. Yuchen berkata, ini alami. Sekte Dao kami terampil dalam aljabar dan inilah mengapa surga melihat kita secara penting, membiarkan kita menyimpulkan surga Dao dan menghancurkan struktur tubuh jasmani surga duque. Para Tauis langit-langit jernih kami juga sering pergi ke Suandu untuk mengukur struktur tubuh duque surga. Ada banyak murid Dao Sekte di tubuh surga duque. Petik 2 Sudut mata Kinmu berkedut keras. Langit surgawi membiarkan Dao Sekte menyimpulkan surga Dao dan mengukur struktur tubuh jasmani surga duque. Selain itu, mereka bahkan membangun tubuh jasmani surga duque dengan bintang-bintang di langit-langit bening, jadi apa yang direncanakan langit surgawi untuk lakukan. Dia punya firasat buruk di hatinya. Menggantinya, surga duque dalam bahaya. Setelah menyingkirkan surga duque, tidak ingin menciptakan surga duque lain. Meskipun Dao Sek Eternal Peace Anda dianggap tidak ada sama sekali, itu masih cabang kecil dari Sekte Dao Sejati. Petik 2 Yu Chen berkata kepada Lin Suan, karena kita berasal dari Sekte yang sama, oleh karena itu saya mengizinkan Anda untuk bertemu leluhur Anda. Petik 2 Tao Isca mengangkat alisnya dan agak tidak senang. Dao Master Lin Suan berkata, terima kasih banyak, kakak senior Yu Chen. Petik 2 Yu Chen memandang Kinmu dan dia sedikit mengernyit, adapun overload body Kin, Anda benar-benar seharusnya tidak mengikuti saya ke Clear Sky Heaven. Heavenly Saint Chult juga disebut Heavenly Devil Chult, menaklukkan iblis adalah tanggung jawab Sekte Dao. Lebih jauh lagi, perdamaian abadi juga merupakan target yang ingin dimusnahkan surga surgawi. Petik 2 Kinmu menatap langit dan tatapannya jatuh pada tubuh surga duque. Dia berkata sambil tersenyum, entah apakah bisnis resmi atau bisnis pribadi, saya perlu datang. Jika tidak, dunia akan berubah. Petik 2 Yu Chen memandangnya dan merasakan kata-katanya memiliki makna yang dalam, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Istana Dao ada di sana, izinkan saya membawa Anda untuk bertemu Master Sekte Langit-Langit jernih saya. Adapun apakah Master Sekte akan bersedia bertemu dengan Anda, saya tidak tahu. Petik 2 Istana Dao terletak di jantung langit-langit Bening dan ada gunung-gunung berdiri dalam jumlah di sekitarnya. Ada juga 24 ruang istana yang mengelilingi Istana Dao dan 24 ruang istana ini harus sesuai dengan 24 kerajaan para dewa di bawah langit-langit Bening. Clear Sky Heaven adalah Clear Sky Sekte yang merupakan cabang Dao Sekte yang telah menjadi skala besar. Dao Sekte pasti masih memiliki cabang lain sehingga orang bisa membayangkan betapa menakjubkan kekuatan Dao Sekte yang sebenarnya. Semua orang datang keluar Istana Dao dan mereka turun gunung mereka. Yu Chen membiarkan mereka menunggu di luar sementara dia buru-buru menaiki tangga dan menuju ke Istana Emas di puncak. Tangga-tangga batu itu dibangun di sepanjang gunung dan jumlah langkah itu tidak terhitung ketika mereka melihat ke atas gunung. Beginilah cara mereka memperlakukan tamu mereka. Tao Isca tersenyum karena marah dan dia mengeluarkan garpu militer dari mahkotanya. Kami masih dari Dao Sekte dan bahkan jika kami tidak ortodoks, tidak ada alasan untuk mengusir kami di sini. Dao Master, mari kita bertarung dan mengubah istana mereka menjadi terbalik terlebih dahulu. Petik 2 Lin Xuan melambaikan tangannya dan berkata, karena kita adalah tamu, kita harus mengikuti keputusan tuan rumah. Kita bisa melihat-lihat. Petik 2 Istana Dao ini sangat besar dan ada banyak Tao Is yang mengembangkan keterampilan Dao. Qin Mu dan yang lainnya datang ke tempat para Tao Is sedang berlatih dan mereka melihat banyak Tao Is berdiri di depan tembok tembaga setebal puluhan meter ketika seorang Tao Is tua menjelaskan dengan perlahan kepada mereka. Semua benda di dunia ini dibentuk oleh partikel yang tak terhitung jumlahnya, sama untuk tubuh manusia, sama untuk dinding tembaga. Selama Anda bisa melihat melalui itu, Anda dapat mengubah struktur tubuh Anda untuk menggetarkan partikel pada frekuensi yang sama dengan dinding tembaga, dengan cara itu Anda akan dapat melewati dinding. Mengolah seni melewati tembok, keterampilan terlarang, segel apapun, tidak akan merepotkan Anda. Lihat saya. Petik 2 Dia berjalan ke depan tembok tembaga dan perlahan-lahan masuk. Dia melewati dinding dan keluar dari sisi lain dinding sebelum kembali. Kamu bisa mencobanya. Petik 2 Para Tao Is muda lainnya semua bersemangat dan pergi untuk mencoba. Beberapa berdarah mereka berdarah dari menabrak dinding tetapi ada juga beberapa yang berhasil melewati. Tao Is tua itu menyipitkan matanya dan melihat para Tao Is muda ini berkultivasi. Dia akan menunjukkan kesalahan mereka dari waktu ke waktu. Naga Kilin dengan penuh rasa ingin tahu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Penatua, ada satu murid yang hilang. Ada 17 sebelumnya dan sekarang hanya 16 yang tersisa. Tao Is tua itu menghitung dan dia langsung bingung. Dia buru-buru menabrak dinding tembaga dengan pukulan berat dan seorang Tao Is yang tidak berpengalaman yang terjebak di dalam dinding dihantam olehnya. Dia terengah-engah dan hampir mati. Tao Is tua itu memandangi Naga Kilin dan memuji. Kamu memiliki akar kebijaksanaan? Apakah kamu mau bergabung dengan Clear Sky Sek dan berkultivasi bersamaku? Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Seni melewati dinding dari Tao Sekte tampak sedikit mirip dengan teknik ilusi surga Wisein Chult. Ini juga mirip dengan surga Pilfering Sun Switching Hen Kakek Krippel. Petik 2 Kinmu melihatnya dan berkata kepada Yang Mulia Yu hanya sedikit berbeda dalam menggunakan alasan. Selama prinsip-prinsip itu dipahami, tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Petik 2 Yang Mulia Yu tergoda untuk mencoba dan dia berkata, saya sudah memahaminya, dapatkah saya mencobanya? Kinmu mengangguk. Yang Mulia Yu berjalan ke depan tembok tembaga dan melewati tembok itu. Dia kemudian berjalan kembali juga. Mata Taoistua itu bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, adik laki-laki ini memiliki akar kebijaksanaan. Kinmu buru-buru menarik Yang Mulia Yu pergi dan mereka datang ke sisi lain dari Dao Palace. Beberapa Taoist dikumpulkan dan menyusun peta pada platform bundar besar. Kinmu bergerak maju untuk melihat dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara senior, apakah kalian menyusun peta langit bintang-bintang? Penglihatan Anda tidak buruk, Anda murid dari kerajaan dewa yang mana? Salah satu penganut Tao mengangkat kepalanya dan bertanya. Taoist Lin Suan maju dan ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat formasi itu. Peta langit yang menyelubungi Eternal Peace dibuat oleh Clear Sky Heaven. Beberapa Taoist itu tertegun. Peta langit yang mereka buat benar-benar sama dengan peta langit di langit Eternal Peace Empire. Orbit bintang-bintang dalam diagram formasi persis sama. Kinmu, Lin Suan adalah semua tokoh senior di aliansi surga dan alasan mengapa mereka mendirikan aliansi surga adalah untuk meruntuhkan langit palsu sehingga orang-orang perdamaian abadi dapat melihat dunia luar. Master Dao perdamaian abadi Dao Sekte tidak pernah mampu menumbuhkan menulis ke-14 Dao Pedang. Dia telah menghabiskan hidupnya untuk menulis ke-14 Dao Pedang dan menghabiskan semua usahanya untuk menyimpulkan itu. Master Lin Suan, Master Dao Tua, hanya mengolah setengah dari langkah setelah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajarinya. Alasan Old Dao Master telah meninggal di God Broken Mountain Rang juga karena dia tidak berhasil mengolah pedang ke-14. Jika dia punya, dia tidak akan mati dalam pertempuran. Itu karena fenomena astronomi di langit itu palsu, itu telah menyesatkan para penguasa Dao masa lalu dan tidak peduli bagaimana mereka menghitung, hasilnya akan selalu palsu, itu sebabnya mereka tidak dapat mengolah tulisan ke-14. Itu juga karena peta langit ini bahwa hati Dao Lin Suan juga hancur dan menjadi gila di tempat. Beruntung baginya, Qin Mu, Su Seng Hua dan yang lainnya ada di sampingnya dan mereka lah yang mendorongnya. Begitulah cara dia berjalan keluar dari bayang-bayang. Sekarang dia melihat peta langit yang disusun oleh Daois dari langit-langit jernih, ini menyebabkan hati Dao-nya bergerak sekali lagi. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Kemarahan yang luar biasa hebat. Beberapa Daois memeriksa Qin Mu dan Lin Suan. Salah satu Daois kemudian berkata sambil tersenyum, maksudmu peta langit di atas alam primordial. Ini memang disusun oleh Dao Sek saya. Mai Dao Sek sedang menyusun peta langit atas perintah surgawi langit untuk menutupi langit alam primordial. Namun, karena mereka telah membuatnya dengan tergesa-gesa saat itu, banyak kekurangan sekarang telah muncul. Kami berencana untuk memperbaiki peta langit kali ini dan menambal tempat-tempat yang kurang. Petik 2 Seorang Taois lainnya berkata, Langit Surgawi memerintahkan Dao Sekte untuk menyusun peta langit dan para senior Dao Sekte kami telah merancang beberapa kesalahpahaman yang memiliki perhitungan tak berujung untuk peta langit. Jika orang-orang dari alam primordial mengamati fenomena astronomi dan mencoba menghitung keajaiban kursus dalam fenomena astronomi, mereka akan tenggelam dalam perhitungan yang tak ada habisnya. Jadi meskipun ada kekurangan di peta langit, perhitungan yang tak ada habisnya ini dapat menghabiskan kecerdasan dari bakat-bakat luar biasa itu, menyebabkan mereka tidak pernah mengetahui bahwa fenomena astronomi itu palsu. Untuk dapat melihat bahwa kami sedang menyusun peta langit, pencapaian Anda dalam aljabar juga tidak dangkal. Anda berasal dari kerajaan Dewa Mana. Petik 2 Dao Master Lin Suan mengertakan gigi dan darah keluar dari sudut mulutnya. Tamu dari langit surgawi kali ini mengatakan bahwa peta langit rusak dan ingin kita memperbaikinya. Setelah perbaikan selesai, tidak ada yang bisa melihat kesalahan lagi. Para taois itu berkata sambil tersenyum. Suara berderak datang dari gigi Dao Master Lin Suan dan dia berkata tanpa emosi, Chult-chult Kin, tolong kembali. Ini adalah bisnis pribadi Dao Sek saya. Petik 2 Kin Mu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan urusan pribadi Dao Sek, ini adalah urusan resmi Heaven Alliance. Bukankah tujuan surga aliansi pada awalnya untuk merobek langit palsu ini? Dao Master Lin Suan memuntahkan darah dan meretakkan gigi dari mulutnya dan terkekeh. Peta langit, peta langit, peta langit yang telah menghancurkan Dao Sek saya selama 20 ribu tahun sebenarnya dibuat oleh Dao Sek kita sendiri. Tuan, Tuan, apakah Anda melihat ini dari surga? Dia menangis dan dua garis darah mengalir di pipinya. Berayun. Pedang Dao di hadapannya terhunus dan cahaya pedang mengalir ke awan. Tiba-tiba, Kin Mu meletakkan tangannya di bahunya. Tetua aliansi surga tidak begitu buruk menahan emosinya, kan? Kin Mu tersenyum hangat. Dao Master Lin Suan memandang tatapannya yang hangat dan hati Dao yang marah menjadi tenang. Dia menutup matanya dan setelah beberapa saat, pedang Ki yang bergegas ke awan kembali ke sarungnya. Kin Mu berbalik dan menatap para taois yang bingung. Dia mengungkapkan senyum polos dan bertanya, bolehkah saya tahu di mana utusan dari surga celestial? Bab 828 membunuh orang penerjemah, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Beberapa taois itu secara tidak sadar terinfeksi oleh senyumnya dan sama sekali tidak curiga terhadapnya. Mereka menunjuk ke puncak istana Dao dan berkata, para utusan dari surga sel benar di istana Dao, mereka memiliki posisi tinggi sehingga Master Sekte menerima mereka secara pribadi. Petik 2 Kin Mu buru-buru mengucapkan terima kasih dan melihat diagram formasi pada platform melingkar. Hatinya bergerak dan dia berkata sambil tersenyum, diagram formasi ini hanya formasi untuk perjalanan fenomena astronomi. Formasi yang digunakan untuk masing-masing fenomena astronomi misalnya, matahari, bulan, pasti akan lebih rumit. Jalannya setiap bintang berbeda dan kekuatan di setiap bintang juga berbeda, sehingga formasi akan berbeda. Saudara senior benar-benar telah bekerja keras. Sejujurnya, saya juga cukup terampil dalam aljabar sehingga saya bisa membantu semua orang memecahkan beberapa masalah. Petik 2 Salah satu penganut dauis menggelengkan kepalanya. Formasi bintang sudah ditata, tidak perlu mendesain ulang. Sekarang, kita hanya perlu menghitung peta langit dan menambah lubang di dalamnya. Petik 2 Seorang dauis lain menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mendengarnya dengan jelas sekarang, para utusan surga langit telah merencanakan bagi kita untuk membuat kembali peta langit dan bagi kita untuk menggabungkan seni surgawi dari fenomena astronomi juga. Petik 2 Saya melihat. Petik 2 Tauis itu berkata sambil tersenyum, itulah sebabnya saudara-saudara senior Dao Santuari ini bekerja sangat keras beberapa hari ini dan mengubur kepala mereka dalam pekerjaan. Ternyata mereka sedang merancang formasi peta langit. Petik 2 Seorang tauis lain tersenyum dan berkata, saya telah bertanya kepada sekte master dan dia mengatakan bahwa kita harus memasukkan seni surgawi dari fenomena astronomi ke langit sehingga dalam kasus negara-negara seperti perdamaian abadi muncul dari hari ini dan seterusnya atau jika ada orang dari bawah mencoba untuk memberontak, tidak perlu meminta bantuan keempat dewa. Kita cukup mengaktifkan peta langit untuk turun dari bencana. Meskipun surgawi tidak memandang rendah negara kecil seperti perdamaian abadi dan tidak dapat mengganggu diri mereka sendiri, sungguh merepotkan jika mereka harus pergi dan menjernihkannya berkali-kali. Rekreasi peta langit menghemat banyak waktu. Petik 2 Tidak heran begitu banyak orang telah datang dari surga celestial kali ini, banyak dari mereka tampaknya berada di bawah dewa utama dari berbagai bintang, mereka adalah murid-murid mereka. Petik 2 Tidak hanya itu, para murid dari empat dewa juga ada di sini. Mereka semua berada di dao santuari dan membimbing saudara senior dan junior tentang bagaimana merancang pembentukan fenomena astronomi. Sudut mata kinmu berkedut. Dia menahan keinginan untuk mengeluarkan pedangnya dan membunuh para taois ini. Dengan memasukkan seni surgawi dari fenomena astronomi ke dalam peta langit benar-benar jahat. Jika peta langit dilakukan, Eternal Peace tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Tidak hanya perdamaian abadi tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, tetapi era dari hari ini dan seterusnya juga tidak akan memiliki kekuatan untuk memberontak. Mereka tidak akan memiliki kemungkinan untuk mengancam surga selestial. Dalangnya adalah orang-orang dari surga selestial, tidak ada gunanya membunuh para taois ini. Kinmu berpikir sampai di sini dan bertanya, Saudara senior, di mana Tao sangtuari? Salah satu taois tua mengangkat jari dan berkata, Suwaka Tao ada di depan istana Tao, para utusan ada di istana Tao dan bawahannya ada di Suwaka Tao. Petik 2. Kinmu mengucapkan terima kasih dan melemparkan Tao Master Lin Suan sekilas. Keduanya meninggalkan tempat ini. Tao Master Lin Suan bertanya kepadanya, Chult-chult Kin, apa yang kamu rencanakan? Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat Tao sangtuari yang ada di atas gunung. Dia berkata dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang. Tao Master Lin Suan terdiam sesaat. Kami belum bertemu dengan Master Sekte Clear Sky Sek, apakah Anda hanya akan membunuh orang langsung? Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, kamu masih menyimpan harapan untuk Clear Sky Sek, Master. Tao Master Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa emosi, saya awalnya, tapi setelah melihat peta langit, saya tidak punya harapan lagi. Petik 2. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada kematian. Dia telah memendam pikiran bertemu sesama Sekte dengan prinsip yang sama tetapi setelah melihat peta langit, hati daunnya dipukul berat lagi. Lin Suan menyortir perasaannya dan berkata dengan benar, jika Anda membunuh orang-orang dari surga, Anda tidak akan hidup untuk berjalan keluar dari langit-langit jernih. Petik 2. Begitu orang-orang ini menciptakan peta langit, tidak peduli apakah itu perdamaian abadi atau alam primordial, nasib semua orang akan tersegel. Jika kita berada di tangan surga, kita benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Petik 2. Kinmu berkata dengan tenang, saat itu ketika kami mengukur bahwa langit setinggi seratus ribu mil dan seribu yard, kami telah mendirikan aliansi surga. Bukankah Heaven Alliance ada demi menggulingkan langit ini? Peluangnya ada di depan kita sekarang. Adapun keselamatan kita, kita dapat menempatkan itu di belakang kita untuk saat ini, kita akan berbicara tentang keselamatan setelah kita menyelesaikan apa yang perlu kita lakukan. Dao Master Lin Suan terinfeksi oleh kepahlawanannya dan dia mengungkapkan senyuman. Chult-chult Kin, meskipun kamu dan aku adalah teman baik, aku selalu memiliki beberapa prasangka tentang kamu, aku merasa tingkah lakumu eksentrik, sama seperti tingkah laku orang-orang dari jalan setan. Meskipun aku merasa kamu berasal dari jalan iblis, aku tidak tahu kenapa tapi aku sangat mengagumi kamu. Saya bahkan membayangkan saya bisa melakukan sesuatu yang Anda bisa, tidak terlalu berhati-hati dan memikirkan konsekuensinya. Petik 2. Kinmu tertawa keras, Dao Master Lin, apakah Anda masih memiliki perjuangan orang benar dan setan? Lin Suan berkata sambil tersenyum, saya telah menerima ajaran seperti itu dari anak muda sehingga sulit bagi saya untuk berubah sepenuhnya. Namun, setelah bertemu dengan Chult Master Kin, saya tidak melihat apa yang disebut jalan lurus dan jalan iblis sebagai hal yang penting lagi. Meskipun saya merasakan apa yang dilakukan Chult Master Kin Eksentrik, saya dapat melihat Anda memiliki hati yang baru lahir. Ketika saya melihat ini, perbedaan antara yang benar dan yang jahat menjadi semakin redup. Seringkali, saya dimenangkan oleh tindakan Anda dan cara menangani masalah. Petik 2. Kinmu memuji dan berkata, Tuan Dao Tua benar-benar bijaksana untuk memilih Anda sebagai Tuan Dao berikutnya. Petik 2. Untuk Patriark Iblis Surgawi untuk memilihmu sebagai guru pemuja suci Surgawi, dia kemudian benar-benar orang yang bijaksana. Petik 2. Mereka berdua tertawa keras dan menaiki tangga batu untuk berbicara dengan riang dan jenaka. Mereka datang ke Dao Sangtuari tanpa sadar dan ada lapisan-lapisan istana di Dao Sangtuari. Beberapa Tauistua keluar dengan gugup dan berteriak, pencuri, pencuri. Green Goat Hall telah dirampok, banyak harta yang dicuri. Petik 2. Kin Mu berhenti di langkahnya dan menghentikan seorang Tauistua untuk bertanya, Pena Tua, apakah pencuri datang ke langit-langit bening? Tauistua itu menganggupkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang terjadi tetapi pencuri itu sepertinya telah mengolah seni kami melewati dinding, segel hal kambing hijau benar-benar tidak tersentuh tetapi harta di dalam semuanya dicuri. Ada juga beberapa Tauist yang pakaiannya ditanggalkan dan digantung di pohon. Mereka bahkan diikat oleh tali naga emas mereka sendiri sehingga mereka tidak bisa membebaskan diri. Pencuri ini telah muncul di antara kita, itu pasti murid sekte kita. Kin Mu tertegun. Tiba-tiba, Tauistua itu berbalik dan memeriksa mereka sebelum bertanya dengan hati-hati, wajahmu tidak dikenal, dari mana asalmu? Kin Mu berkata sambil tersenyum, saya tubuh Eternal Peace Overlord, Heavenly Saint Chult Master, Kanselir Agung Eternal Peace Empire Akademi Saint Heavenly, Kin Mu. Ini adalah Eternal Peace Empire, Dao Master Sek, Dao Master, kami mendengar bahwa Clear Sky Sek adalah cabang dari Dao Sek sehingga kami di sini untuk mengunjungi. Petik 2 Tauistua itu memandang mereka dari kiri dan kanan sebelum berputar dua kali di sekitar mereka. Dia mencibir dan berkata, jadi kamu adalah kerabat miskin dari pedesaan di sini untuk mengklaim kekayaan dan kehormatan. Saya kira Anda tidak akan memiliki kemampuan juga. Petik 2 Kin Mu tersenyum dan diam. Tauistua itu buru-buru pergi dan Kin Mu tiba-tiba tertegun. Dia menyentuh pinggangnya dengan segera dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia akan mengejar Daoistua itu tapi Daoistua itu sudah lama pergi. Kin Mu berhenti dan sudut matanya bergerak-gerak. Dao Master Lin Suan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Chult Master Kin. Salah satu karung Tau Tiku hilang. Petik 2 Wajah Kin Mu berubah hijau dan dia menggertakkan giginya. Itu dicuri oleh Tauistua itu sebelumnya. Lin Suan melompat kaget dan dia bertanya, metode semacam ini bukan apa yang bisa dilakukan setengah dewa-dewa primordial. Alih-alih, sepertinya itu adalah karya seorang penatua dari Chult Master. Namun, Tauistua itu tidak terlihat seperti penatua Chult Master Kin. Tunggu sebentar, sepertinya aku juga kehilangan sesuatu. Petik 2 Daoistua buru-buru menyentuh tubuhnya dan berteriak dengan heran, garpu di mahkota Dao saya hilang. Pil rohku jauh lebih rendah. Seru naga Kilin dengan sedih seolah-olah dia telah kehilangan keluarganya. Ekspresi Kilin Air berubah dan buru-buru membalik-balik pil rohnya tetapi mereka masih di sana. Tiba-tiba, dia sadar. Di mana Tuanku? Dia masih di punggung saya? Bagaimana saya kehilangan dia? Semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan Yang Mulia Yu yang berada di punggung Kilin Air menghilang tanpa jejak. Kapan Yang Mulia Yu lenyap? Tak satupun dari mereka yang benar-benar memperhatikan sesuatu. Semua orang merasa khawatir. Kinmu menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia mencibir dan berkata, ketika pencuri tua itu menyerang, dia tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Karena ia sering menjadi pencuri, ia tidak pernah menunjukkan siapapun wajahnya yang sebenarnya, seni mengubah penampilannya lebih unggul, mampu menggeser tulang dan mengubah wajahnya, mengubah tinggi dan beratnya. Selain teknik kreasi yang saya ajarkan kepadanya, bahkan jika dia berubah menjadi seorang wanita dan berdiri di depan saya, saya tidak akan bisa mengenalinya. Dao Master Lin Suan memiliki ekspresi aneh dan dia batuk. Mai Dao Sek juga sering dilakukan oleh senior ini. Petik 2. Betapa mencemaskannya, dia akan ditangkap dan kakinya patah cepat atau lambat. Kinmu tidak bisa membencinya dan terus berjalan ke Dao Sanctuary. Pencuri tua ini telah mencuri sepanjang perdamaian abadi dan bertindak seperti orang samar dengan kakek buta setiap hari seolah-olah mereka telah berubah menjadi daun baru. Sekarang alam primordial telah keluar dari segel, dia harus menjadi yang paling bahagia. Tidak heran saya tidak bertemu dengannya di ibu kota sebelumnya, Clear Sky Heaven pasti bukan yang pertama menderita dari tangannya yang mematikan. Pencuri tua ini pasti telah dicuri dari dewa tahu berapa banyak tanah suci dan surga. Itu benar, apa yang telah kamu hilangkan. Petik 2. Wajah Dao Master Lin Suan berubah menjadi hitam dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, melihat dari cara aneh dia berjalan, celana dalamnya pasti telah dicuri oleh Tawis tua sebelumnya sehingga dia tidak memiliki wajah untuk mengatakan. Ketika mereka memasuki Dao Sanktuari, sekelompok Tawis berlari keluar dan mereka berteriak, apakah ada di antara kalian yang melihat beberapa Tawis tua itu? Setelah mereka datang, Dao Sanktuari kita tampaknya telah kehilangan sejumlah barang, bahkan para tamu dari surga-surga dirampok. Petik 2. Kinmu mengangkat jari, beberapa Tawis itu berlari ke sana. Terima kasih banyak. Sekelompok Tawis berkerumun, dipenuhi dengan niat membunuh. Temukan beberapa Tawis tua itu dan patahkan kaki mereka terlebih dahulu agar mereka tidak bisa lari. Beberapa Tawis tua itu semua adalah paman senior dari Dao Palace, apakah kita juga harus mematahkan kaki mereka? Karena mereka berani mencuri dari suaka Dao saya, kaki mereka seharusnya patah. Segera, sedikit orang yang tersisa di Dao Sanktuari dan hanya beberapa setengah dewa yang tampak aneh yang tersisa. Mereka sedang melihat mereka. Kinmu berbalik dan mendapatkan kilin naga dan kilin air untuk menjaga di luar Dao Sanktuari sementara dia menutup pintu gerbang ke Dao Sanktuari. Dia tersenyum pada setengah dewa ini dan berkata, hadirin sekalian, saya yakinmu, salah satu dari tiga pahlawan dalam reformasi Eternal Peace, saya juga dikenal sebagai Eternal Peace Overload Body, Heavenly Saint Chult Master. Orang di sampingku ini adalah Dao Master Lin Suan dari Eternal Peace Dao Sek. Apakah ada di antara Anda yang pernah mendengar tentang gelar kami? Petik 2. Setengah dewa itu memiliki citra berbagai dewa bintang kuno. Murid-murid Saturnus Soverein memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Murid-murid Mars Soverein memiliki kepala banteng dan tubuh manusia. Murid-murid Agung Sun Soverein memiliki kepala dan tiga kaki burung. Mereka semua berbeda dan jarang memiliki bentuk manusia yang lengkap. Setengah dewa ini menyapu pandangan mereka ke Kin Mu dan Dao Master Lin Suan. Setengah dewa dengan kepala serigala dan tubuh manusia harus menjadi murid serigala kayu dari Kuista Soverein, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Eternal Peace Overload Body Kin. Saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Petik 2 Dalam karung tauti yang tersisa di Kin Mu, pelet pedangnya perlahan bangkit dan dia menggenggamnya dengan lembut. Pelet pedang berubah menjadi kumis ekor kuda di tangannya dan dia memiliki wajah yang penuh senyum. Semua orang di sini akan mendengar tentang saya, tetapi itu juga akan menjadi yang terakhir kalinya Anda mendengar tentang saya. Petik 2 Dao Master Lin Suan membuang kocokan ekor kuda dan menarik pedangnya. Cahaya pedang tersebar keluar dan itu langsung menulis pedang Dao ke-14. Dao memelihara bumi semua surga, melahirkan semua hukum dan seluruh dunia akan kembali ke satu. Pada saat yang sama, pelet pedang di tangan Kin Mu mengembang di tiup angin. Ulir kocokan ekor kuda membentang dengan marah dan pedang halus itu seperti naga ramping yang langsung menjadi puluhan mil panjangnya. Mereka menembus setiap koridor dan istana di dalam Dao Sangtuari. Dengan rambut ekor kuda sebagai pedang, setiap utas menjalankan keterampilan pedang yang berbeda. Karena Dao Isca kehilangan garpu militernya, dia hanya bisa membantu mereka menekan situasi. Di Dao Sangtuari, raungan kemarahan terdengar tanpa henti dan penampakan bintang dan konstelasi naik ke langit di atas Dao Sangtuari. Saat mereka bangkit dan berubah menjadi galaksi, kekuatan magnet meledak dan menarik galaksi turun dari langit untuk menghancurkan tanpa ampun ke tanah. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari Suwaka Dao. Setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang. Kinmu membuka gerbang Dao Sangtuari dan dia berjalan keluar dengan Lin Suan di belakangnya. Tao Isca mengikuti di belakang mereka berdua dan berbalik untuk menutup gerbang. Dari celah gerbang, darah segar perlahan mengalir keluar. Bab 829 Istana Dao Cloud Sky Heaven berada dalam kekacauan. Banyak Tao Is terbang di langit sementara beberapa berlari di tanah untuk mencari pencuri. Ketika insiden Suwaka Dao dirampok terungkap, tempat-tempat suci dan istana lainnya menyadari bahwa bukan hanya Suwaka Dao yang dirampok. Mereka semua dijarah. Namun, para pencuri itu benar-benar licik. Bahkan setelah gudang harta karun disapu bersih, tidak ada yang benar-benar memperhatikan apapun. Hanya setelah harta karun para Tao Is ini dicuri maka itu menarik perhatian. Bahkan istana Dao dirampok. Banyak Tao Is tua buru-buru berlari ke gudang harta dan lebih dari selusin Tao Is di alam dewa tetap berjaga di luar sementara sisanya membuka segel. Mereka menuangkan ke dalam lemari besi untuk melihat apakah ada harta yang hilang. Dao Master Lin Suan melihat pemandangan kacau dari Clear Sky Sek dan dia berkata sambil tersenyum, Cult-cult kin, ketika sesepu Anda datang ke Dao Sek saya, itu juga kacau ini. Setiap kali dia datang, paman senior Dao Sek saya akan mencari jejak seluruh gunungnya. Mereka bahkan mengangkat beberapa anjing surgawi untuk berurusan dengannya secara khusus. Petik 2 Kepala Kinmu mulai sakit dan dia berkata dengan tak berdaya, di masa lalu ketika budidaya kakek kripal tidak tinggi, kalian masih bisa mengalahkannya. Sekarang dia telah berkultivasi ke alam dewa dan mengembangkan teknik-teknik penciptaan, dia bahkan dapat menyembunyikan bau tubuhnya sendiri. Agak mustahil untuk menjatuhkannya sekarang. Petik 2 Keduanya bertingkah seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan mereka ketika mereka terus mendaki gunung. Seolah-olah kematian para murid bintang dewa tidak ada hubungannya dengan mereka. Beberapa daois buru-buru terbang turun dari langit untuk meminjam beberapa anjing surgawi, penguasa dewa, dan tikus surgawi dari kerajaan para dewa di bawah yurisdiksi mereka. Mereka juga mengundang beberapa polisi dan mencari di sekitar. Kinmu dan Dao Master Lin Suan mengobrol satu menit dan menjadi sunyi di saat berikutnya ketika mereka berjalan menaiki gunung dengan langkah santai. Daois Cha, Kilin Naga, dan Kilin Air mengikuti mereka. Beberapa daois menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi setelah beberapa pertanyaan. Akankah Lan Yutian baik-baik saja? Tanya Dao Master Lin Suan. Bukan masalah besar. Petik 2. Meskipun itu yang dikatakan Kinmu, kepalanya hampir meledak. Saudara Yu tidak memiliki ingatan tentang masa lalu, jadi dia seperti selembar kertas kosong sekarang. Lukisan yang paling indah bisa dilukis, tetapi corat-coret juga bisa mengacaukan segalanya. Saya sangat khawatir dia akan mengambil kebiasaan buruk mencuri. Petik 2. Bisakah mencuri menyebabkan keributan yang begitu besar? Tanya Dao Master Lin Suan sambil tersenyum. Aturan kakek Kripple adalah bahwa pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Petik 2. Kinmu berkata dengan serius, selama dia bergerak, dia harus mencuri barang terbaik. Setelah mencuri dari kita semua, dia menyadari tidak ada yang berharga pada tubuh Lan Yutian, dan dengan demikian dia membawanya pergi. Saya tidak khawatir tentang keselamatan saudara Yu, saya hanya khawatir bahwa dia akan rusak oleh contoh-contoh buruk. Petik 2. Dewa pencuri seharusnya membawa Lan Yutian melarikan diri dari langit-langit bening, apakah aku benar? Melarikan diri? Tidak mungkin. Kakek Kripple adalah orang yang suka kebisingan dan kegembiraan. Dia pasti masih di Dao Palace sekarang dan telah mengubah penampilannya, mengikuti para taois itu untuk mencari jejak para pencuri. Petik 2. Keduanya akhirnya datang ke istana Dao, yang berada di puncak gunung. Seolah-olah istana Dao menghadapi musuh yang berbahaya, karena banyak taois masuk dan keluar. Mereka mengeksekusi semua jenis harta, seperti cermin untuk bersinar di mana-mana, saat mereka mencari jejak taois tua yang mencuri. Seorang taois muda bergegas keluar dari istana dan tertegun ketika dia bertemu Kin Mu dan Dao Master Lin Suan. Dia menurunkan suaranya dan bertanya, mengapa kalian naik gunung? Saya baru saja memberi tahu Master Sekte bahwa Anda telah datang untuk mengunjungi, tetapi istana Dao telah dirampok, sehingga Master Sekte tidak punya waktu untuk bertemu kalian. Petik 2. Daois itu tidak lain adalah Yu Chen. Kin Mu sedikit terpana, dan dia berkata dengan keras, tubuh Tuan Damai Abadi Eternal dan Damai Abadi Dao Sekte Dao Master Lin Suan ada di sini untuk memberi penghormatan kepada Clear Sky Sekte Master dan para utusan surga-surgawi. Clear Sky Sekte Master, Anda hanyalah cabang dari Dao Sek, jadi mengapa Anda tidak keluar untuk menyambut kami? Suaranya nyaring saat melonjak dari dasar gunung untuk meledak di udara langit-langit jernih. Suaranya menyebar ke seluruh Clear Sky Dao Palace dan 24 Aula. Para Taois yang mencari Taois tua yang pencuri tidak bisa berhenti ketika mereka mendengar suara ini, dan mereka semua melihat ke atas. Suasana menjadi sangat berat dalam sepersekian detik. Ekspresi Daois Yu Chen sedikit berubah. Dao Master Lin Suan menatap hatinya, dan dia tidak terpengaruh. Dia sudah mengharapkan Qin Mu untuk bertindak seperti ini, jadi dia berkata dengan santai, Sekte Master Qin adalah badan penguasa perdamaian abadi yang tak tertandingi untuk selamanya. Sekarang setelah Anda menyebutkan nama Anda, mungkin akan ada banyak orang di Istana Dao yang ingin membunuh Anda. Petik 2 Qin Mu tersenyum dan berkata, ada banyak orang yang ingin membunuh saya di dunia, namun saya masih hidup. Meskipun saya memiliki gelar Overload Body, saya masih berjuang untuk mendapatkan gelar ini, itu bukan hanya pujian. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri. Dengan memanggil Clear Sky Sek cabang dari Dao Sek, apakah Clear Sky Heaven masih meninggalkanmu? Petik 2 Dao Master Lin Suan melambaikan kocokan ekor kuda dan tertawa. Tao Is Yu Chen mengerutkan kening, dan dia berteriak pelan, tidak ada yang tahu tempatmu. Saya melihat bahwa kita berasal dari Sekte yang sama, itulah sebabnya saya membiarkan Anda naik gunung. Kalian bisa datang dengan diam-diam, dan Ketua Sekte akan bertemu denganmu dengan tenang, memberimu beberapa manfaat dan membiarkanmu turun. Sekarang, setelah Anda menyebutkan nama Anda, apakah para utusan surga akan tetap mentolerir Anda? Petik 2 Saat dia mengatakan itu, sebuah suara tua datang dari Dao Palace. Yu Chen Xi, undang teman kecil dari Eternal Peace Dao Sek dan Overload Body Kin. Petik 2 Tao Is Yu Chen tidak berdaya, dan dia hanya bisa tunduk pada pengakuan. Ikuti aku, kalian dalam masalah, sulit untuk mengatakan jika kamu bahkan bisa hidup-hidup. Petik 2 Kin Mu berkata sambil tersenyum, kakak senior Yu Chen, kami juga bukan kerabat miskin yang datang mencari uang. Siapa yang peduli dengan utusan surga celestial? Bukankah pangeran Ki Yu Ming dari surga juga terbunuh olehku? Kakak senior memiliki pengetahuan yang sangat tinggi dan cakrawala yang luas ketika Anda berada di Deer County, jadi mengapa Anda menjadi begitu tak tertahankan ketika Anda kembali ke Dao Sek? Tao Is Yu Chen mengerutkan kening dan membawa mereka ke Istana Dao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak tahu besarnya langit dan bumi. Petik 2 Keduanya tersenyum tipis dan berjalan ke Istana Dao di bawah tatapan semua orang. Di Istana Dao, aula istana sangat luas, memiliki radius 300 yard. Namun, yang aneh adalah tidak ada atap di atasnya. Istana Dao ini memiliki atap terbuka, dan ada sinar matahari yang menyinari. Kin Mu melihat dengan detail dan melihat bahwa karena tidak ada atap, cahaya dari matahari, bulan, dan bintang-bintang bisa bersinar. Lebih jauh, ruang di sini sepertinya agak aneh. Begitu matahari berlalu, sinar bulan akan bersinar di sini, selamanya menerangi Istana Dao. Dan untuk bintang dan galaksi buatan manusia di langit, setelah cahaya dikumpulkan, mereka tampak jauh lebih besar dari sini daripada di tempat lain. Dia bahkan bisa mengandalkan mata telanjangnya untuk melihat garis-garis pembuluh darah dan istana pada bintang-bintang tanpa seni surgawi. Bintang-bintangnya cerah dan penuh warna, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Pada saat ini, di aula utama Istana Dao, sudah ada puluhan tawis tua duduk di atas sajadah dan melayang di udara. Mereka memiliki semua jenis ki keberuntungan yang masih ada di sekitar mereka. Para tawis tua itu tampak tua, dan tidak diketahui berapa lama mereka hidup. Alisnya yang panjang dan rambutnya yang panjang berwarna putih salju, dan mereka duduk di sana tanpa bergerak. Mereka membuka mata buram mereka dan memiliki ekspresi yang tenang. Meskipun mata mereka buram, cahaya menakutkan akan muncul dari mata mereka dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa kultivasi mereka sangat dalam. Ada juga beberapa tawis yang terlihat jauh lebih muda, tetapi itu hanya dibandingkan dengan tawis lama. Tawis ini tidak muda, dan mereka semua memiliki rambut putih. Bahkan pakaian mereka menjadi putih karena terlalu banyak mencuci. Beberapa telah robek jubah dao, dan beberapa sepatu mereka sudah sobek, mengungkapkan beberapa jari kaki. Kinmu melihat sekeliling, dan dia memperhatikan beberapa orang yang mengenakan pakaian segar. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota dao berwarna kuning dengan tali ungu disegel di sekeliling tubuhnya. Ada kocokan ekor kuda di tangannya dan pedang di pinggangnya. Dia harus menjadi master sekte Clear Sky Heaven. Yang lain harus menjadi tamu dari surga selestial, dan mereka semua masih sangat muda. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda yang memiliki fitur wajah yang halus, dan mereka melihat dengan penasaran pada Kinmu dan Dao Master Lin Xuan yang sedang berjalan. Yang aneh adalah bahwa Clear Sky Sack Master tidak duduk di posisi tertinggi. Dia duduk satu tingkat di bawah mereka, yang menunjukkan bahwa posisinya sedikit lebih rendah daripada para pemuda itu. Para pemuda itu juga tidak duduk di posisi tertinggi. Di posisi tertinggi adalah patung dewa leluhur Dao. Seharusnya patung kayu yang sudah ada sejak dahulu kala. Patung itu tingginya sekitar 30 meter, dan itu adalah seorang taois yang ceroboh yang memiliki kocokan ekor kuda di punggungnya. Ada kompas aneh di tangannya saat ia membungkuk dengan kompas yang terbentang ke depan. Tatapan Daois yang ceroboh itu berada di kompas. Patung kayu itu sangat benar untuk kehidupan dan sangat jelas. Itu memang dia. Kinmu mengungkapkan senyum. Taois yang ceroboh ini adalah Taois yang ia temui di pertemuan kolam Giyok. Seseorang yang telah menghadiri pertemuan dengan Buddha Brahma Muda. Saat itu, Sang Taois tidak melakukan apa-apa dan hanya meneliti aljabarnya setiap hari sementara Brahma berkeliling mengemis pil semangat, mengandalkan pil rohnya untuk menjaga keduanya tetap hidup. Selain itu, Brahma memiliki temperamen yang kuat dan bersikeras untuk tidak mengambil lebih dari pil semangat yang dimintanya. Dia mengatakan bahwa itu akan merusak kultivasinya. Sekte Dao dari batas bawah didirikan oleh murid-murid yang diasingkan dari Sekte Dao. Mereka pernah membantu pendiri kaisar selama era pendiri kaisar dan melakukan hal-hal benarnya bersalah. Petik 2 Posisi Clear Sky Sek Master sangat tinggi, dan dia memandang Lin Suan dan Dao Ischa dari atas. Dia menjelaskan asal-usul Dao Sek Eternal Peace dan berkata dengan langkah yang mantap, di sisi lain, Clear Sky Heaven saya juga disebut Clear Sky Sek. Itu didirikan oleh para murid yang diajar secara pribadi oleh Dao Master ketika mereka datang untuk tinggal di sini. Saat itu, setelah pemberontakan kaisar pendiri, langit-langit bening bersembunyi di langit alam primordial dan menyegel langit perdamaian abadi atas perintah. Dengan aturan langit selestial, Dao Sek Eternal Peace harus diberantas, tapi akulah yang memohon surga sel untuk menyelamatkan kalian. Teman kecil Lin, Anda baru saja mengatakan bahwa Clear Sky Heaven saya adalah cabang dari Dao Sek Anda, sekarang apakah Anda tahu keseluruhan cerita? Petik 2 Salah satu Taoistua di sampingnya mencibir dan berkata, teman kecil Lin, tidakkah Anda akan memberi hormat kepada Sekte Master? Dao Master Lin Suan membungkuk dan menyambut Clear Sky Sek Master, kakak senior. Petik 2 Semua Taoist mengerutkan kening, dan mereka berteriak, benar-benar memalukan. Kenapa kamu tidak berlutut? Petik 2 Lin Suan menyapa, dan sapaannya adalah salam untuk orang lain dengan senioritas yang sama. Menurut aturan, itu harus menjadi salam dari junior ke senior, berlutut tiga kali dan kotao sembilan kali. Kin Mu berkata sambil tersenyum, karena Anda berdua dari Dao Sek, baginya untuk berlutut dan beribadah, dapatkah Anda menerima salam ketika Anda bahkan bukan leluhur Dao? Saya memiliki tiga harta yang diberikan oleh leluhur Dao. Kocokan ekor kuda, sepatu Dao, dan mahkota Dao yang mewakili Dao Ancestor, jadi tentu saja aku bisa berlutut dan menyembah little friend Lin. Petik 2 Clear Sky Sek Master memiliki tatapan seputih salju saat dia memandang Kin Mu. Master Kultus Surgawi Eternal Peace, juga dikenal sebagai overload body Kin Mu. Teman kecil Lin adalah sekte yang sama, dan saya juga mengakuinya sebagai saudara junior, jadi dia tidak perlu berlutut. Tapi mengapa kamu tidak memberikan penghormatan kepadaku? Kin Mu terdiam, dan dia tertawa terbahak-bahak. Jangan katakan bagaimana kamu tidak bisa menerima ibadatku. Bahkan jika Dao Ancestor datang ke sini secara pribadi, dia juga tidak bisa menerima ibadatku. Jika saya menyembah Anda, umur Anda akan berkurang. Petik 2 Clear Sky Sek Master melambaikan kocokan ekor kuda dan berkata dengan santai, perdamaian abadi, hanya sebuah negara kecil. Salah satu dari 24 kerajaan para dewa di bawah langit-langit cerahku tidak lebih kecil dari kerajaan perdamaian abadi. Anda hanyalah penguasa sekte-sekte kecil di negara kecil, saya dapat mengambil ibadat Anda. Petik 2 Dia tersenyum tipis dan berkata, di belakang saya adalah utusan surga selestial. Mereka mewakili surga selestial dan melambangkan otoritas kaisar surgawi, mereka juga dapat mengambil ibadatmu. Tuan tubuh Kin, Anda bisa berlutut dan menyembah sekarang. Petik 2 Beberapa pemuda dari surga langit duduk di atas tahta mereka dan memandang Kinmu dengan penuh minat. Kinmu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Karena sekte guru menginginkan saya untuk menyembah, saya harus menyembah Dao Ancestor terlebih dahulu. Bocah-bocah kecil surgawi, mundurlah, jangan halangi Dao Ancestor. Petik 2 Clear Sky Sackmaster mengerutkan kening dan meninggalkan tahtanya. Beberapa anak muda dari surga itu juga mengeluarkan tawa lembut dan meninggalkan tempat duduk mereka. Kinmu berjalan maju dan mengangkat kepalanya untuk melihat patung kayu Taois yang ceroboh. Dia berkata sambil tersenyum, Oh Taois, mu telah datang untuk mengunjungi kamu. Murid-muridmu telah memintaku untuk menyembahmu. Aku akan berlutut sekarang. Petik 2 Saat dia mengangkat sudut bajunya, patung kayu Dao Ancestor tiba-tiba meledak berkeping-keping dengan ledakan keras. Semua Taois tua di istana Dao melompat kaget. Setelah melihat patung kayu Dao leluhur terbelah, api Dao tiba-tiba meledak dan membakar patung itu menjadi abu. Kinmu tertawa keras dan tidak berlutut. Dia berbalik untuk menghadap Clear Sky Sack temaster dan berkata dengan keras, Oh Taois, murid-muridmu ingin aku menyembah mahkota Dao, sepatu Dao, dan kocokan ekor kuda untuk menyembah tiga harta ini berarti aku memuja kamu. Kalau begitu, inilah ibadah saya. Saat dia mencoba berlutut, mahkota Dao di kepala Clear Sky Sack master tiba-tiba meledak dengan letupan. Kocokan ekor kuda di tangannya tiba-tiba terbakar dan sepatu Dao di kakinya langsung berubah menjadi abu. Kinmu menegakkan punggungnya dan melihat Clear Sky Sack master yang tak berdaya. Dia berkata dengan senyum yang belum tersenyum, Sekte master, sekarang kamu tahu kamu tidak bisa menerima ibadatku. Bahkan Dao Ancestor tidak bisa menerima ibadatku. Ambil kembali otoritas Anda yang menakjubkan. Petik 2. Rambut Clear Sky Sack master berantakan, dan dia membuang kocokan ekor kuda yang telah berubah menjadi abu. Dia berdiri di sana tanpa alas kaki, tidak tahu harus berbuat apa. Para penganut tauis melama lainnya tercengang, dan mereka juga bingung. Apakah tubuh Tuhan yang kuat? Bahkan Dao Ancestor tidak berani mengambil ibadatnya. Bab 830. Itu diam di istana Dao. Beberapa utusan dari surga langit juga mengerutkan kening. Mereka telah mendengar tentang tubuh penguasa ketika orang lain bergosip bahwa di sebuah tempat kecil bernama Eternal Peace of the Lower Bound, ada Eternal Peace Overlord Body yang dikatakan tidak tertandingi sepanjang zaman. Ketika para dewa di surga celestial membicarakan hal ini, mereka semua tertawa dan mengatakan bagaimana seseorang dari suatu tempat kecil menyombongkan diri sampai ke surga celestial. Sebagian besar dari mereka hanya memperlakukannya sebagai obrolan ringan dan tidak ada yang pernah membahasnya dengan serius. Ketika mereka mendengar Kinmu menyebut dirinya tubuh penguasa sekarang, mereka hampir tertawa. Namun reaksi Dao Ancestor benar-benar di luar harapan mereka. Dao Ancestor lebih suka menghancurkan patungnya dan tidak mengambil pemujaan Kinmu. Itu tampak seperti tubuh Tuhan ini tidak sesederhana apa yang dipikirkan para dewa langit surgawi. Tiba-tiba, salah satu pemuda termuda di antara para utusan bertepuk tangan dan tertawa keras. Suara tepuk tangan membangunkan semua orang dari kebingungan mereka. Taois muda itu berkata sambil tersenyum, fantastis, sangat fantastis. Tubuh penguasa perdamaian abadi sebenarnya berani untuk menghancurkan patung dewa daul leluhur dan bahkan menghancurkan tiga harta sekte di depan sekte master, seperti yang diharapkan dari tubuh Tuhan. Petik 2. Semua orang menyadari dan seorang Taois tua mengangkat jarinya untuk menunjukkinmu. Dia berteriak. Kamu? Kamu menghancurkan patung daul langit leluhur surga langit kita dan bahkan menggunakan beberapa teknik gelap untuk menghancurkan tiga harta daul sekte kita. Sekte daul kami dan Anda tidak bisa hidup bersama. Para Taois lainnya hendak mencaci ketika Clear Sky Sek Master berteriak dengan keras, diam. Keheningan kembali menyelimuti istana daul. Clear Sky Sekte Master tampak celaka dan selain shock di hatinya, itu masih shock. Dia sama sekali tidak marah. Itu karena dia tidak berani. Dia telah berpikir jauh lebih maju daripada Taois lainnya. Meskipun budidayakinmu tidak lemah dan dianggap sebagai praktisi terkemuka di bawah ranah dewa, dia tidak bisa menghancurkan patung dewa Dao Ancestor. Dia juga tidak bisa menghancurkan tiga harta karun. Tiga harta karun Clear Sky Sekte adalah harta Dao Ancestor. Dao Ancestor adalah eksistensi alam kaisar tahta dan meskipun ketiga hartanya adalah semua hal yang digunakan setiap hari, hal-hal yang digunakan setiap hari oleh seorang praktisi yang kuat di ranah tahta kaisar bukanlah hal biasa. Tidak mungkin bagi kinmu untuk menggunakan seni surgawi aneh untuk menghancurkan tiga harta ini. Selanjutnya, jika kinmu bergerak, dia tidak akan bisa menipu mata para ahli di atas kapal. Apa yang menghancurkan ketiga harta itu adalah tiga harta itu sendiri. Tiga harta ini benar-benar menghancurkan diri mereka sendiri. Itu sama untuk patung dewa Dao Ancestor juga. Ini juga berarti bahwa leluhur Dao menegaskan bahwa dia tidak layak disembak kinmu, itu sebabnya dia menghancurkan patung dewa dan tiga harta karun. Salut! Clear Sky Sekte Master tiba-tiba berkata. Banyak taois di istana Dao tertegun. Namun, karena Sekte Master telah memberikan perintah sehingga mereka tidak bisa menentangnya. Mereka hanya bisa bangun dan membentuk dua garis untuk tunduk pada kinmu. Kinmu melirik utusan-utusan dari surga dan pemuda termuda yang berbicara sebelumnya mengerutkan kening. membisikkan sesuatu kepada pemuda lain di sampingnya dan kinmu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sepertinya yang termuda adalah pemimpin mereka. Petik dua. Kinmu melihat dan dia melambaikan tangannya. Silakan bangkit. Di mana tempat duduk saya? Clear Sky Sekte Master ragu-ragu sejenak dan memerintahkan seseorang untuk mengambil tempat duduk. Dia menempatkan kursi di depan patung dewa yang terbakar dan posisinya bahkan lebih tinggi daripada utusan dari surga selestial. Kinmu duduk dan melihat sekelilingnya sambil tersenyum. Dao Master Lin Suan adalah seorang teman Dao dengan senioritas yang sama dengan saya. Dia perlu memiliki kursi juga. Clear Sky Sekte Master mengerutkan kening dan memerintahkan seseorang untuk mengambil kursi lain. Dao Master Lin Suan duduk di samping Kinmu dan Kinmu berkata sambil tersenyum, semua orang, silakan duduk. Petik dua. Clear Sky Sekte Master membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebelum memimpin sekelompok taois untuk duduk masing-masing. Kinmu menghela napas lega dan berpikir untuk dirinya sendiri. Sepertinya Dao Ancestor masih hidup dan belum mati. Aku hanya tidak tahu apakah dia ada di tangan surgawi angkasa ekstrateritorial atau apakah dia ada di tangan dewa kuno yang sudah mati. Saya benar-benar tidak bisa mengerti taois tua ini. Dia tidak tahu apakah Dao Leluhur masih akan melihat kembali persahabatan di masa lalu. Selama era Dragon Hunt, dia telah memberi Dao Leluhur dan Buddha Brahma beberapa bimbingan dan meninggalkan persahabatan. Ketika Yang Mulyayu telah meninggal, itu Kinmu yang telah memberikan teknik dan mengajar semua orang jalan keabadian. Dao Ancestor juga salah satu orang yang mendengarkan. Namun, apakah persahabatan semacam ini dapat menahan korosi dari manfaat dan waktu, Kinmu tidak yakin sama sekali. Untungnya, Leluhur Dao tidak berani mengambil ibadat sehingga dia tidak dikelilingi oleh Clear Sky Sekte. Kinmu memandang beberapa utusan itu dan dia tersenyum. Dao teman-teman dari surga langit ekstrateritorial, silakan duduk. Petik 2 Para pemuda itu mengerutkan kening dan tauis termuda berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir, mari kita duduk dulu. Di depan saya, dia tidak bisa berbuat banyak. Petik 2 Saat mereka duduk, beberapa tauis itu berlari cepat ke sini terburu-buru dengan ekspresi bingung. Bahkan sebelum dia sampai di sini, mereka berteriak keras, berita buruk. Para murid dewa bintang semuanya mati di Dao Sangtuari. Apa? Keributan meledak di Dao Palace. Para penganut tauis melama yang baru saja duduk bangkit lagi dan mereka memperlihatkan ekspresi takjub. Beberapa utusan surga sel juga marah dan takjub. Mereka membanting meja dan berteriak dengan marah. Clear Sky Sekte master bangkit dan mencengkeram tinjunya. Vena muncul di dahinya dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Tauis muda itu dari surga-surga terus duduk di atas tahta dan bertanya dengan dingin, Fu Yuntian, apa yang terjadi? Para murid dewa bintang mati di Clear Sky Heaven, bagaimana Anda harus ditangani? Butir-butir keringat dingin bergulir di dahi Clear Sky Sekte master dan dia membungkuk. Utusan, harap tenang, murid ini tidak jelas dengan kata-katanya, biarkan aku sampai di bagian bawah ini. Dengan suara serak, dia mengulurkan tangannya untuk meraih beberapa tauis itu dan bertanya dengan keras, para murid dewa bintang telah mati di Dao Sangtuari, apakah ini benar atau salah? Apakah semua orang mati? Adakah yang lolos? Apa yang dilakukan orang-orang di Dao Sangtuari? Bagaimana mereka membiarkan si pembunuh pergi ke sana? Dimana di sana? Petik 2. Hatinya bingung dan terus mengoceh seperti rentetan tembakan. Dia membuat para tauis muda itu tidak mampu menjawabnya tepat waktu. Baru saat itu Clear Sky Sekte master kembali sadar dan buru-buru menurunkannya. Dia melambat dan berkata dengan tenang, karena itu sudah terjadi, ceritakan dengan perlahan dan jelas. Petik 2. Salah satu penganut dauis dengan tergesa-gesa menjelaskan, Sekte master, beberapa paman senior datang ke Dao Sangtuari pada awalnya dan salah satunya adalah paman senior Tianhong. Dia berjalan berkeliling di Dao Sangtuari dan memberitahu kami bahwa istana kambing hijau telah dirampok dan dibersihkan oleh pencuri. Mereka datang untuk memeriksa apakah pencuri telah menyusup ke Dao Sangtuari. Petik 2. Clear Sky Sekte master menganggup dan berkata, mereka dikirim oleh saya untuk memberitahu kalian, mereka adalah penatua istana Dao. Petik 2. Dao Palace adalah tempat para tetua Clear Sky Heaven tinggal dan Dao Sangtuari adalah tempat untuk meneliti jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Dao Sangtuari sebagian besar dipenuhi dengan murid-murid muda yang memiliki pikiran gesit dan reaksi cepat. Daois itu meliriknya dan berkata dengan hati-hati, setelah itu, Sangtuari Dao kita dirampok. Itu dilakukan oleh paman senior Tianhong di antara beberapa paman senior yang dikirim oleh Sekte Guru untuk memberitahu kami. Pertama, seorang saudara senior menyadari bahwa hartanya hilang, lalu semua orang menyadari bahwa mereka juga dirampok. Harta karun terbaik yang mereka gunakan setiap hari dicuri tanpa diketahui oleh siapapun, sehingga semua orang bergegas mencari beberapa paman senior itu. Petik 2. Clear Sky Sackmaster mengerutkan kening dan berkata, semua orang pergi. Daois itu buru-buru berkata, para murid dewa bintang telah tinggal di belakang untuk menyusun diagram formasi Rasi Bintang. Mereka tidak dirampok. Ketika kami keluar, kami menyadari bahwa semua istana telah dirampok. 24 aula, 12 suaka, semuanya dicuri. Kami mencari-cari dan menemukan paman senior Tianhong yang dilucuti pakaiannya dan dilemparkan ke gudang harta karun Dharma Hall. Kaos kaki dan pakaian dalam bau bahkan dimasukkan ke dalam mulutnya dan roh primordialnya disegel. Pencuri itu menyamar sebagai paman Tian Tian senior untuk merampok surga langit yang jernih. Kami menyegel Clear Sky Heaven dan berencana untuk menemukan pencuri ini ketika kami berjalan melewati Dao Sanctuary dan mengalir keluar dari celah. Kami membuka pintu dan melihat bahwa saudara senior dari surga semuanya mati di dalam. Clear Sky Sackmaster mengertakan giginya dan berkata dengan dingin, memikat musuh dari wilayah mereka. Pencuri ini memancing kalian pergi sehingga dia bisa meletakkan tangan di atas utusan surga celestial. Apakah Anda menemukan pencuri itu? Belum. Ketika kami bergegas lebih awal, kami mendengar seseorang telah menyegel roh primordial Bibi Yusiao dan memasukkan pakaian dalam ke mulutnya. Dia dimakamkan dan jerami di kepalanya. Clear Sky Sackmaster akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan hampir meledak ketika kinmu batuk. Dia berkata dengan tenang dan acu-ta'acu, Sekte Master, langit-langit cerahmu memang telah dirampok. Bahkan barang-barang kami sudah dicuri. Namun demikian, bukan pencuri yang telah membunuh para murid Dewa Bintang, itu adalah aku dan Taoise Lin Suan yang melakukannya. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, Dao Palace gempar. Clear Sky Sack pikiran Master terpesona dan semua yang ada di depan matanya berubah menjadi hitam. Dia sedikit tersandung. Kinmu duduk di atas tahta dan jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kepala naga di atas tahta. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya di sini sebagai tamu dan Dao Master Lin ada di sini untuk mengunjungi kerabatnya. Kita seharusnya tidak mengambil inisiatif sendiri untuk membunuh di rumah tuan rumah. Namun, para tamu tuan rumah mencoba merencanakan melawan perdamaian abadi dan memperbaiki semacam peta langit untuk menghancurkan perdamaian abadi. Karena mereka memusuhi kita, dalam hal itu, kita hanya bisa bergerak. Kami adalah orang-orang jujur yang tidak melakukan hal-hal yang teduh, karena kami telah membunuh anjing-anjing dari surga, kita tentu harus memberitahu guru sekte. Petik 2. Clear Sky Sack pikiran Master berantakan dan para Taoise lainnya bingung. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi kosong dan menunggunya berbicara. Seorang Taoise muda dari surga langit tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, Fu Yun Tian, murid-murid para dewa bintang telah meninggal di Clear Sky Heaven. Anda tidak dapat menangani tanggung jawab atas kejahatan ini. Sekarang setelah Anda tahu si pembunuh ada di depan kami, apa yang Anda tunggu? Apakah Anda menunggu Clear Sky Heaven untuk dimusnahkan? Clear Sky Sack Master mencengkeram tangannya dan berbalik untuk melihat Kin Mu. Kin Mu berkata dengan acu tak acu, Dao Leluhur belum mengatakan apa-apa. Apakah Sekte Master akan menangani masalah Anda sendiri? Kenapa kamu tidak bertanya pada Dao Ancestor? Petik 2. Taoise muda itu berbalik untuk melihat Kin Mu dan dia terkekeh. Patung Dewa Dao Ancestor dihancurkan oleh Mu. Bagaimana dia bisa menghubungi Dao Ancestor? Overload Body Kin Mu? Anda pertama kali menghancurkan patung Dewa Dao Leluhur sebelum menghancurkan tiga harta karunnya. Sekarang Anda juga telah membunuh para murid dari 360 bintang dewa dan mencoba untuk menyalahkan Clear Sky Heaven menghancurkan filosofi Dao Ancestor. Kamu menyembunyikan motif yang tak terduga dan pantas mati. Petik 2. Kin Mu tertawa dan berkata dengan santai, Sekte Master masih harus memiliki metode lain untuk menghubungi Dao Leluhur. Apakah aku benar? Apakah kamu tidak akan melakukannya? Clear Sky Sek Master kehabisan akal dan dia mengertakkan gigi. Dia berbalik untuk pergi dan berkata dengan sungguh-sungguh, di mana saya bermeditasi memiliki lukisan Dao Ancestor, izinkan saya meminta pendapatnya. Ada pun orang lain. Dia berhenti dan mengerutkan kening sebelum berkata dengan suara rendah, jaga mereka, jangan biarkan mereka mengambil setengah langkah dari Clear Sky Heaven. Seorang Taoistua bertanya dengan lembut, bagaimana dengan utusan surga selestial? Termasuk utusan surga surgawi, Clear Sky Sekte Master bergegas pergi. Kin Mu berdiri dan menguap. Dia berjalan menuruni tangga dan berjalan keluar dari istana. Dia berkata sambil tersenyum, meminjam kekuatan dari angin yang baik, mengirimku ke langit yang cerah. Clear Sky Heaven benar-benar tempat yang baik, bisakah saya mencapai surga dalam satu ikatan? Taoist muda dari surga langit juga berdiri dan mengikuti di belakangnya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu dapat mencapai surga dalam satu ikatan atau kamu juga dapat kehilangan pijakanmu dan jatuh ke dalam lubang neraka. Petik 2 Tao Master Lin Suan melirik Taoist Cha dan keduanya berjalan keluar dari Tao Palace. Sikapmu luar biasa, bagaimana aku memanggilmu? Kin Mu berjalan keluar dari Tao Palace dan dia bertanya pada Taoist muda itu. Tao Sekte Surga Langit, murid langsung leluhur Tao, Xiao Chun Feng. Petik 2 Taoist muda itu berkata dengan acu tak acu, meskipun saya adalah murid Tao Ancestor, saya belum pernah bertemu Tao Ancestor sebelumnya. Alasan mengapa saya memasuki Tao Sekte hanya untuk gelar kehormatan untuk mempelajari mantra dan seni surgawi dari Tao Sekte saja. Dengan posisi keluarga saya, menjadi murid Tao Ancestor adalah suatu kehormatan bagi Tao Ancestor. Petik 2 Hati Kin Mu bergerak dan dia bertanya, bisakah saudara menjadi putra dewa kuno? Taoist muda itu tercengang dan dia memuji. Reputasi Tuan Tubuh Kin tidak pantas. Saya adalah putra Dewi Bulan Hebat. Petik 2 Tidak heran nama keluargamu adalah Xiao, kamu mengikuti nama ibumu. Petik 2 Kin Mu berkata sambil tersenyum, Grid Moon Soverein adalah dewa kuno bulan, dewa yang setara dengan Grid Sun Soverein. Namun, melihat seberapa muda Anda, Grid Moon Soverein harus berhubungan dengan seseorang untuk melahirkan Anda. Petik 2 Sudut-sudut mata Xiao Chun Feng berkedut. Kin Mu penuh senyum. Ketika saya membunuh murid dewa bintang sebelumnya dengan Tao Master Lin, saya tidak melihat murid dari keempat dewa, bolehkah saya bertanya di mana mereka? Kami ada di sini. Di belakangnya, beberapa pria dan wanita surgawi berkata dengan dingin. Kin Mu berbalik dan berkata, siapa di antara kamu yang adalah murid dewa selatan? Seorang gadis muda berbaju merah berkata, saya. Petik 2 Kin Mu memeriksa wanita muda ini dengan hati-hati dan menganggupkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, dewa selatan dan aku kembali, aku tidak akan membunuhmu. Saudara senior dari langit surgawi, tubuh Tuhan ada di sini, siapa yang akan mati? Terima kasih. Terima kasih.